Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kang Selamat Dan kali ini Kang Selamat akan menceritakan Sebuah kisah mistis yang berjudul Jagad Sekorodemit Jembangan Engduruit Cerita ini ditulis oleh Diyoseta Sebelum kita masuk ke ceritanya Buat kalian semua yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe nya dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Cerita seram lainnya dari Kang Selamat Gak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ceritanya Jagad Sekorodemit Jembangan Engduruit Eh Guntur Beneran masuk hutan begini Tanya aku pada bocah bernama Guntur Yang menuntunku masuk ke dalam hutan Dengan sebuah obor di tangannya Benar Mas Sayo Keluarga mereka tinggal di hutan ini Menjauh dari warga sekitar Jelasnya sambil melanjutkan perjalanan Saat ini aku sedang berada di sebuah desa Yang terletak di sebuah perbukitan Letaknya hanya setengah dari perjalanan Dari tempatku tinggal Pak Lek lah yang menyuruhku kesini Entah mengapa akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian gaib yang memakan banyak korban hampir di setiap bagian pulau Jawa ini Bahkan saat ini Danan sedang ditugaskan Pak Lek untuk membantu temannya di salah satu desa di Jawa Timur Nah Iku rumahnya Mas Guntur menunjukkan sebuah rumah yang terletak di tengah hutan lengkap dengan lahan yang ditanami berbagai macam tumbuhan konsumsi Sepertinya keluarga ini memang sudah lama hidup jauh dari warga lain Namun yang menyitik perhatianku adalah sebuah jembangan atau guci besar yang diletakkan menggantung di atas pohon Bu! Bu Ningrum! Buka Bu! Iki Guntur! Terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah yang segera membukakan pintu untuk kami Eh Guntur! Ayo cepetan masuk jangan lama-lama di luar Ucap Bu Ningrum yang segera mempersilahkan kami masuk Kenalin Bu! Ini Mas Cahyo yang mau ngebantu nolongin Arum Guntur memperkenalkanku pada seorang ibu yang tinggal di hutan ini Arum adalah nama anak SD seumuran Guntur yang saat ini sedang sakit tanpa diketahui penyebabnya Dokter lagi Guntur Kemarin kan sudah Obatnya aja belum habis Bukan Mas Cahyo ini mengerti soal hal gaib Nah dokter kemarin udah nyerah Duh Guntur Iya Ucap Guntur menjawab pertanyaan ibu Spontan aja aku melemparkan sarungku ke wajah Guntur Dukan gondolmu Bukan Bu! Saya cuma ngerti saja bukan Dukun Lah sama aja kan sama Dukun Kok aku yang dimarahin tuh Mas? Lah ya jelas beda Aku gak buka praktek tuh Berarti kalau buka praktek namanya Dukun Lah mboh! Aku yang kesal segera mengalihkan perhatianku ke Buningrum Mungkin langsung ke intinya aja bu biar saya melihat kondisi Arum Buningrum segera mengantarkan kami ke dalam sebuah kamar kayu yang hanya diterangi dengan lampu Petromax Di sana terbaring seorang anak wanita dengan luka-luka borok di beberapa bagian tubuhnya Guntur? Guntur ya? Ucap anak itu yang berusaha menyambut Guntur Udah Arum tidur aja Sekarang aku bawa orang hebat nih Mudah-mudahan dia bisa nyembuhin kamu Terdengar nada bicara Guntur mencoba menghibur Arum Aku tersenyum mendengarnya Cukup senang melihat seorang anak yang masih bersemangat membantu temannya Padahal ibunya sendiri sudah kehabisan akal untuk menolongnya Dek Arum Masa ayo periksa ya? Aku meminta izin pada Arum untuk memeriksa lukanya Luka-luka Arum sebenarnya tidak terlalu parah Hanya saja jumlahnya yang banyak di tubuhnya Yang membuat kondisi Arum sedikit lemah Terlihat di belakangku Guntur berbisik-bisik sendiri Dek Arum masa ayo periksa ya? Keluh sama Guntur gak pake Dek Guntur kesini Udah kayak menggelit demet Keluhnya sambil memonyongkan bibirnya Aku tersenyum lagi melihat tingkap bocah ini Dek Guntur nyewon tulung Ambilin air sebas kom ya Buat apa mas? Tanya Guntur sambil menggaru kepalanya Buat nyiram mulutmu yang maju-maju tadi Ya petengopatin Arum lah Udah cepetan Dengan sigap ia meninggalkan kamar Dan tanpa menunggu lama Sebas kom air bersih sudah dibawakan olehnya Aku mengambil sebotol air pemberian pale yang sudah dibekali dengan mantra penyembuh Namun aku tetap mengulanginya sekali lagi sekedar memastikan kasihatnya Arum agak sakit dikit Tahan ya Arum hanya mengangguk Segera aku menyiramkan air dari botol itu ke lengan Arum Perlahan cairan-cairan hitam mulai keluar dari luka-luka di tubuhnya Arum Dan terlihat Arum sedikit kesakitan Mas apa itu? Tanya Guntur yang tidak sabar Nanti tak ceritain Pasain dulu anduk itu Perintahku semakin banyak cairan hitam yang keluar dari bekas luka Arum Dengan handuk yang disiapkan Guntur Aku membersihkan cairan itu Perlahan luka-luka yang tersiram dengan air mulai mengering Dan Arum mulai tidak merasakan kesakitan Guntur Udah gak sakit Hehehe Pie Webat Thomasku Arum Jangan kecapean dulu ya Nunggu luka mu sudah benar-benar mulai Baru bisa main lagi sama Guntur Nasihatku kepada Arum yang terlihat senang Guntur mengajak Arum yang sudah bisa berjalan untuk menemui ibunya Ibu Arum udah bisa jalan Buningrum yang mendengarnya langsung menoles Sontak ia meletakkan suguhan yang akan disuguhkan pada kami dan berlari ke Arum Ya Tuhan Arum Kamu beneran udah sembunah Sudah bu Kita duduk dulu aja Masih ada yang harus saya ceritakan Aku mengajak mereka untuk mendengarkan penjelasanku Suguhan sederhana dihidangkan pada kami Singkong goreng dan teh hangat Walaupun sederhana suguhan itu mampu menghangatkan tubuh kami dari dinginnya udara di tengah hutan ini Luka Arum itu ada hubungannya sama maluka halus Jadi wajar aja dokter gak bisa nyembuhin Ucapku memulai pembicaraan sambil mengambil singkong goreng hangat yang baru saja matang Wajah Buningrum terlihat sudah menugahkan hal itu Demit apa yang mencelakai Arum mas Jayo Tanya Buningrum pada aku Aku mencoba berpikir kira-kira demit apa yang melukai Arum Namun tidak bisa kuputuskan karena banyak demit yang bisa menyebabkan luka seperti tadi Eh Itu loh ditanyain ibu Ngunyah terus Sabar Rikiyo lagi mikir Saya belum bisa memastikan bu Moga seperti itu bisa disebabkan air luar pocong ilmu kiriman Sampai sentuhan demitalas juga bisa Arum dan ibunya saling berpandangan seolah mereka mengetahui sesuatu Mas Kalau mas Jayo berkenan minta tolong menginap semalam saja disini Mungkin mas Jayo bisa mengecek penyebabnya Pinta Buningrum aku tersenyum menyetujui permintaan Buningrum Tenang aja Aku sama mas Jayo memang sudah niat untuk bermalam disini Mendengar jawaban Guntur Buningrum merasa lega dan segera menyiapkan perlengkapan kami untuk tidur Malam berlanjut semakin larut aku memastikan Arum dan Guntur sudah tertidur di tempat tidurnya masing-masing Dan berusaha tetap terjaga Semoga saja ada petunjuk mengenai penyebab penyakit Arum Tepat saat melewati tengah malam angin berhembus membunyikan atap rumah Pas sayup-sayup terdengar suara wanita menyanyikan tebang jawa dari sumber suara yang berpindah-pindah Aku berlari ke arah jendela memastikan siapa yang bernyanyi di luar Namun suara itu berpindah ke belakang rumah dan menyisakan suara tertawanya yang misterius Lagi dan lagi kali ini suara itu terdengar dari arah luar kamar Arum Aku berlari mengecek ke sana dan dari jendela kamar Arum terlihat sesosok nenek-nenek lusuh dengan rambut putihnya yang tergerai Giginya terlihat menghitam dengan sesuatu yang terus ia kunyah Ucapku menantang makhluk itu Bukannya menjawab makhluk itu hanya tertawa dan berbalik berjalan menjauh Tak mau ketinggalan jejaknya segera aku melompat keluar melalui jendela mengejar makhluk itu Guntur, Arum, dan Buningrum yang mendengar keributanku segera menyusul keluar Di bawah embusan angin malam seorang nenek tua berdiri di tengah-tengah tanah kosong dan di perbatasan hutan Bocah, apa gue sanggup menghadapi mereka semua? Nenek itu tertawa dengan menyeramkan Bersama dengan itu dari dalam tanah terlihat sesuatu yang berusaha untuk keluar Kain kafan lusuh penuh noda dengan ikatan yang belum dibuka berusaha bangkit mengarah kepada kami Mas Hayo, kuih pocong mas Udah tenang aja, kalian jangan jauh-jauh dari saya Tak lama menunggu sekumpulan pocong sudah berdiri di sekitar rumah Buningrum Hampir semua wajah pocong tersebut sudah membusuk Beberapa sudah hampir berwujud tengkorak Lihat Buningrum Selama ini kalian tinggal di atas kuburan zaman dulu Aku mencoba menjelaskan mengenai apa yang terjadi Setelah begini apa Buningrum masih tidak mau berpindah ke perkampungan warga Buningrum hanya menunduk ia tahu sangat berbahaya untuk tetap tinggal di sana Namun sesuatu yang besar seperti menahannya untuk pindah Mas Hayo mereka kesini Mes tenang, Gusti yang maha kuasa menciptakan kekuatan padaku untuk menolong kalian Ucapku sambil membacakan sebuah bacaan yang diajarkan Pak Lekku kepada aku Suara rintihan dari puluhan pocong yang mengelilingi rumah terdengar sangat piluh hingga menyiksa telinga kami Sepertinya jasad yang terkubur di bawah tanah rumah ini mati dengan cara tidak wajar Doa penenang yang diajarkan Pak Lekku ternyata cukup berhasil Satu persatu pocong yang mulai tenang mulai menghilang dari hadapan kami Bagus, Bucara Tapi ada lagi yang harus kamu hadapi Tiba-tiba nenek tua itu muncul di sampingku dan kembali menghilang Suara geraman terdengar dari dalam hutan kali ini Sosok manusia bertubuh besar muncul dari dalam kegelapan Sepertinya sosok makhluk telah merasuki manusia itu Merasakan adanya bahaya aku membacakan ajian pada tangan kananku Hingga kekuatan roh wanasura merasuk di kedua tanganku Ketika manusia yang kerasukan itu menyerang aku Mencoba menahan serangannya tanpa membalas Setidaknya aku mencari tahu makhluk apa yang merasuki orang itu Itu hanya jasad kosong yang dirasuki siluman Tidak usah takut Bisik nenek itu terdengar lagi di telingaku Benar, aku tidak merasakan roh lain di tubuh orang itu Hanya sosok siluman berwujud macan hitam yang berada di tubuhnya Segera aku melompat dan membalas serangannya hingga orang itu tersungkur Tidak terima dengan seranganku ia merangkak dan menerjang layaknya harimau Namun dengan sarung yang ku bawa segera ku tutupi wajahnya dan menyerangnya sekali lagi Hebat, bocah Habisi dia Sisanya biar aku yang mengurus Bisik nenek itu lagi Mendengar ucapannya aku merasakan hal yang aneh Seolah-olah makhluk berwujud nenek itu mencoba memanfaatkanku Sayangnya aku tidak punya pilihan bila aku tidak mengalahkan makhluk ini Pasti arum dan yang lain akan dalam bahaya Sebuah pukulan terakhir ku lontarkan kepada orang yang dirasuki oleh siluman macan kumbang itu Sekelebar terlihat teroh seekor macan keluar dari tubuh orang itu dan menghilang dengan auman yang keras Merespon suara siluman itu seluruh pohon di sekitar hutan bergetar Sekali lagi terjadi hal yang mengerikan Setan-setan berwujud prajurit jaman dulu muncul dari kegelapan seolah menerima perintah Aku cukup panik walaupun mungkin aku bisa melawan mereka bisa saja guntur dan arum menjadi korban Kali ini nenek itu tidak berbicara apa-apa Ia hanya mengambil sebuah kalung berbentuk taring dari tubuh pria yang kesurupan tadi Dan melemparkannya ke sebuah jembangan besar di atas pohon Suara retakan terdengar dari sana hingga benda itu pecah seutuhnya Satu persatu bagian tubuh berjatuhan dari atas pohon ke tanah mulai dari tangan, kaki, tubuh, dan kepala Buningrom, itu apa? Iya bu, itu apa? Arum dan guntur penasaran, Buningrom masih belum mau menjawab Sosok nenek tadi berubah menjadi kabut berwarna hitam dan mengelilingi potongan tubuh itu Perlahan bagian tubuh itu mulai menyambung satu persatu dan membentuk seorang manusia Itu adalah nenek tadi Aku mulai bingung mencoba mencari tahu apa yang terjadi Wis, kamu diem saja di sana Demit nenek tua yang sudah mendapatkan tubuhnya segera melesat ke arah pasukan Demit berwujud prajurit Dengan tawanya yang mengerikan, ia menggegam tongkat kayu yang juga jatuh bersamaan dengan badannya Dan menghabisi setan-setan itu satu persatu hingga tak bersisa Eh dan mas, makhluk apa itu? Tanya guntur yang merasa takjub sekaligus ketakutan Bo, kalian jangan jauh-jauh dari saya Setelah selesai menghabisi setan-setan itu, nenek itu melangkah ke arahku Ia mendekat dengan tawanya yang menggemba ke seluruh hutan Hehehehe Wis, wayahe Aku hidup lagi Sudah berapa ratus tahun sekarang Angin berhambus begitu kencang Suara daun yang saling bergesekan seolah menunjukkan bahaya yang besar Hei demit Apa maumu? Ucapku mencari tahu maksud nenek itu, mendengar ucapan nenek itu Mengayunkan tongkat kayunya dan maju menyerangku dengan tenaga yang tidak main-main Aku menyelangkan tanganku yang sudah diperkuat Namun rupanya tidak cukup menahan serangan nenek itu dan tubuhku terpental hingga terjatuh cukup jauh Pucat tidak tahu sopan santun Nenek itu menghampiri buningrum dan arum Terlihat guntur juga sangat ketakutan namun buningrum malah maju sambil mengajak arum Arum, itu ayangmu Leluhur kita zaman dulu Manggilnya Nyai Jambrong Aku yang mendengar ucapan itu menjadi heran Jadi selama ini buningrum mengetahui tentang ini Oh, ikito Cucu-cucuku Ayuyo Arum terlihat masih ketakutan Dan walaupun buningrum mengetahui tentang nenek itu Ia tetap merasa ketakutan Aku kembali berdiri dan menghampiri mereka Ngapun Tenyai Maaf Anda siapa? Manusia atau setan? Bocah Ilmu mu tinggi Tapi pengetahuan mu cetek Ini ilmu rawarontek Tidak ada yang bisa membunuhku jika tubuhku menyentuh tanah Rawarontek Aku pernah mendengar ilmu itu Salah satu ilmu yang memungkinkan manusia hidup abadi Tapi sampai bisa bangkit lagi setelah puluhan atau ratusan tahun Sungguh sulit dipercaya Tiba-tiba suara petir menggelegar seolah memberi syarat kepadanya Nih, pecah ketek Nih, pecah ketek Nih, pecah ketek Nih, pecah ketek Perang ilmu hitam yang melibatkan jagad sekorodemit Kalian harus hati-hati Ilmu mu tidak ada apa-apanya Nih, jamburung memperingatkanku dan segera melesat pergi meninggalkan kami semua Perang ilmu hitam Sekarang mulai masuk akal Mengapa tiba-tiba ada banyak korban yang mati tidak wajar di banyak tempat Mungkin saja mereka adalah korban dari para pencari ilmu hitam yang terlibat dengan perang itu Setelah kondisi tenang kami masuk ke dalam rumah dan buningrum mencoba menjelaskan semuanya kepada kami Ternyata bukan tanpa alasan keluarga mereka mengasingkan diri di tengah hutan Rupanya mereka memang ditugaskan untuk menjaga jambangan di atas rumah agar tubuh nyai jamburung tidak menyatu tanah Sebenarnya nyai jamburung sudah hidup terlalu lama Namun agar bisa mati nyai jamburung harus mewariskan ilmu rawaronteknya kepada orang lain Sayangnya ia tidak tega melakukan itu hingga menyuruh keturunannya untuk menjaga tubuhnya tidak menyentuh tanah hingga benar-benar mati Ketika wangsit mengenai perang ilmu hitam muncul Banyak pemilik ilmu hitam yang mengirimkan demit untuk menjaga tubuh nyai jamburung agar tidak bangkit menjadi lawan mereka Mungkin demit-demit inilah yang melukai arum hingga seperti itu Ibu Ningrum berarti sekarang sudah tidak ada yang dijaga kan Kalian bisa hidup di desanya Guntur setelah ini Iya mas Jayo semoga saja masyarakat desa bisa menerima keluarga kami Jelas bisa Aku jadi bisa sering main sama arum Ibu Ningrum juga gak usah jauh-jauh kalau ke pasar Nanti ditemenin sama ibuku Jawab Guntur dengan semangat Aku tersenyum melihat tinggal aku Guntur Namun tetap saja tidak bisa menghilangkan rasa khawatirku akan peringatannya jamburung tadi Setelah ini aku harus segera menghubungi Palek dan Danan Untuk mencari tahu tentang perang para pemilik ilmu hitam dan Terlebih lagi tentang jagad segoro demit Saya pernah baca di salah satu koran nasional Mengenai sebuah keluarga yang tidak menguburkan jasad salah seorang keluarganya bertahun-tahun Melainkan digantung pada peti di sebuah pohon Setelah mencoba berkali-kali Dan akhirnya polisi berhasil setelah mencoba memuju keluarga itu Untuk memakamkan jasad itu Setelah peti itu diturunkan Sore harinya jasad di dalam peti itu menghilang tanpa jejak Sampai ada desa Senesu Seseorang yang melihat orang di dalam peti itu terlihat pada pertemuan pendekar Di salah satu kota di Jawa Timur Betapa desa Serawen? Kalian pernah dengar tentang santet yang menghabisi satu desa? Terdengar mustahil bukan? Memang Tapi kenyataannya saat ini aku sedang berada di sebuah kota yang terletak di Jawa Timur Untuk mencari tahu tentang masalah itu Entah mengapa akhir-akhir ini banyak yang meminta bantuan Pak Lek Mengenai kejadian-kejadian gaib yang memakan banyak korban Bahkan saat ini pun Cahyo sedang dimintai tolong oleh Pak Lek Untuk membantu sekeluarga yang tinggal di dalam hutan Pak Karyo, salah satu teman Pak Lek meminta pertolongan Untuk mengecek mengenai kejadian di kampung Serawen yang berada di sebelah kampungnya Saat ini aku sudah tiba di rumah Pak Karyo Dan sedang menunggu kedatangannya yang sedang menjemput seseorang dari desa tersebut Sebuah mobil angkutan umum berhenti di depan rumah Terlihat Pak Karyo turun dari sana bersama seorang pemuda yang terlihat cukup lusuh Wah, Mas Danan sudah datang toh Ditunggu sebentar ya, kami bersih-bersih dulu Sambil saya siapin minuman Ucap Pak Karyo buru-buru menghampiriku Jai Pak Aku mengangguk mengiakan namun perhatianku tertuju pada luka di lengan pria yang datang bersama Pak Karyo Luka itu terlihat tidak wajar Pak Karyo mengantarkan orang tersebut untuk membersihkan diri dan segera kembali keluar Keteras dengan membawa beberapa gelas teh hangat dan makanan kecil Maaf ya Mas Danan Tadi pagi saya diinfokan oleh teman saya yang sopir angkutan umum Katanya ada orang yang datang ke desa Sarawen Dan ternyata benar Tadi kami nemuin dia tertidur di tengah-tengah desa Ucap Pak Karyo Sepertinya benar Sesuatu terjadi pada orang itu sampai meninggalkan luka di lengannya Telah memenunggu pemuda itu keluar setelah membersihkan badannya Pak Karyo mencoba menjelaskan kejadian yang terjadi di kampung Sarawen Hampir setengah tahun yang lalu kepada pemuda yang bernama Mas Dimas itu Sebenarnya tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada kampung Sarawen Tempat itu termasuk desa kecil yang jarang didatangi orang luar Sehingga apapun yang terjadi di sana jarang ada yang tahu Sampai suatu ketika warga yang melewati gerbang ke kampung Sarawen Mulai mencium bau yang amat menyengat Beberapa warga mulai curiga dan menghampiri ke sana Dan ternyata mereka menemukan hal yang mengerikan Seluruh warga kampung Sarawen sudah tergeletak tidak bernyawa Di berbagai tempat dengan jasad yang hampir membusuk Sama sekali tidak ada yang tahu apa penyebabnya Hasil autopsi tidak menemukan keanehan apapun di jenazah warga Tapi pak, benar Semalam aku bertemu dengan bapak dan sempat ngobrol Mas Dimas berusaha meyakinkan kami soal kejadian semalam Mengenai dirinya yang sempat bertemu dengan ayahnya di desa itu Bukannya menjawab pak Karyo menoleh kepadaku Seolah meminta jawaban atas pertanyaan mas Dimas Aku mencoba menjawab dengan kemungkinan yang ku tahu Mas Dimas, mungkin yang terjadi semalam adalah Usaha dari roh ayah mas Dimas yang ingin menyampaikan sesuatu Bila benar, mungkin mengenai adik saya, Rumi Bapak meminta tolong agar saya menyelamatkan Rumi Ucap mas Dimas mencoba mengingat kejadian yang dialaminya semalam Baik, saya akan berusaha mencari tahu tentang adik mas Dimas sebelumnya Boleh saya melihat lengan mas Dimas? Aku mencoba memeriksa tangannya terlihat bekas luka gigitan Jelas ini bukan luka yang disebabkan oleh hewan atau binatang Melainkan dari jenis siluman yang berbahaya Segelas air putih yang kubacakan doa yang diajarkan oleh pak Lek Kutuangkan di bekas luka tersebut Terlihat wajah mas Dimas berusaha menahan sakit yang perlahan muncul Satu persatu belatung keluar dari bekas luka di kulitnya Tapi semua itu hanya sebentar dan luka ini terlihat segera mengering Sepertinya masnya perurusan sama siluman yang cukup berbahaya ya Ketika menyadari kemampuanku Mas Dimas sudah tidak lagi ragu untuk bercerita Ia menceritakan mengenai kejadian semalam saat tiba di kampungnya Saat tiba di kampung Sarawen kemarin malam Ia disambut oleh ayahnya dan sempat berbincang-bincang Walaupun sebenarnya ia sudah merasa aneh dengan tidak melihat adanya warga lain di luar Saat sudah malam dan tertidur Sosok pocong membangunkan mas Dimas dan menyuruhnya pergi Dan terlebih lagi dari itu Di sepanjang jalan dan bangunan di kampung Sarawen Bergelimpangan jasad pocong yang tidak terhitung jumlahnya Yang mengerikan setelahnya siluman berwajah wanita tua dengan ekor dan sisi goya keluar dari sumur dan menyerangnya Namun sepertinya Dimas ditolong oleh sosok yang seperti ayahnya ke sebuah gubuk tua di belakang rumah Disitu ayahnya Dimas meminta tolong untuk menyelamatkan adiknya Rumi yang kemungkinan masih hidup Setelahnya mas Dimas dibangunkan oleh Pak Karyo dan tersadar bahwa kampung Sarawen sudah menjadi kampung mati Aku yang mendengar cerita dari Mas Dimas mencoba mengingat-ingat hal apa saja yang bisa menyebabkan satu desa mati mengenaskan Pak Karyo, bila tidak merepotkan besok tolong antarkan saya ke sana Kemungkinan desa Mas Dimas menjadi korban ilmu hitam Kita coba cari petunjuk Terutama soal adik Mas Dimas yang masih ada kemungkinan selamat Ucapku pada Pak Karyo yang segera sepakat untuk mengantarkan kami besok Mas Danan, ini rumah saya Saat datang ke sini, Bapak sempat membuatkan saya kopi dan berbincang-bincang di daerah Cerita Mas Dimas masih dengan raut wajahnya yang sedih tepat di depan rumahnya Yang kuatnya Mas Saya akan berusaha menyelamatkan adik Mas Dimas Aku berusaha menguatkan Mas Dimas dan segera mengajak mereka masuk ke dalam Rumah Mas Dimas terlihat sudah lama tidak ditempati Namun gelas kopi seperti yang diceritakan Mas Dimas memang masih ada di sana Ini kamar saya Mas Danan Tempat saya didatengin pocong itu Aku memperhatikan keseluruh sudut kamar dan sesuai perkataan Mas Dimas Di penggatanku ada sesosok pocong yang melayang di pojok kamar Saat ini makhluk yang diceritakan Mas Dimas itu tidak menunjukkan wujudnya ke Pak Karyo dan Mas Dimas yang bersama aku Mas Dimas punya teman yang namanya Jeno Tanya aku pada Mas Dimas setelah selesai berkomunikasi dengan makhluk itu Punya Mas Danan Dia teman baik saya dari kecil Pocong yang kemarin ngusir Mas Dimas adalah Janu Dia tidak mau Mas Dimas menjadi korban juga Aku menceritakan tentang masut pocong itu Mendengar itu wajah sedih Mas Dimas semakin jelas terlihat Ternyata walau sudah tidak satu alam orang-orang di desa itu tetap menjaga dirinya Pak Karyo Yang menguburkan jasad warga disini siapa? Saya menguburkan beberapa jasad Termasuk orang tua Mas Dimas Sisanya dikuburkan oleh beberapa orang relawan yang bekerja sebagai seniman jalanan di kota Memangnya Kenapa Mas Danan? Kalau Mas Dimas melihat warga desa berwujud pocong Kemungkinan tali pocong warga yang dikuburkan belum dilepas Yang saya takutkan jika ini adalah kesengajaan Yang benar Mas Mereka memang relawan yang datang saat melihat kejadian ini Saya kira mereka memang mengharapkan uang imbalan tidak lebih Hanya kemungkinan Pak Mungkin setelah ini kita coba cari orangnya dan apabila memang kelalaian Besok kita minta mereka bantu lagi untuk membukakan tali pocong dari jasad yang mereka kuburkan Sebenarnya bukan hanya itu informasi yang disampaikan oleh hantu teman Mas Dimas ini Ia juga menceritakan mengenai sesuatu yang ada di sumur desa yang mengakibatkan ini semua terjadi Suara alunan musik terdengar di tengah hirup piku kelalu lintas di pinggir jalan Terlihat beberapa pria menari sesuai alunan nada itu Dengan sebuah kardus yang berisi recehan berada di depannya Itu Mas Dimas Kemarin mereka yang membantu menguburkan jasa di kampus Rawen Cerita Pak Karyo Kami segera menghampiri mereka untuk menanyakan pria hal-hal tadi Menyadari keberadaan Pak Karyo Mereka menghentikan tarianya dan segera menyambut kami Eh Pak Karyo Sampai jauh-jauh kesini Ada yang bisa kami bantu? Tanya salah seorang pemuda yang masih mengenakan kostum penarinya Kami menceritakan soal kejadian yang dialami Mas Dimas Dan dugaan mengenai tali pocong yang kemungkinan tidak dilepas Para penari itu saling menatap seolah menyetujui sesuatu Begini Pak Karyo Saat menguburkan jasad itu Kami sudah melepaskan tali yang terikat Sesuai dengan prosedur pemakaman Namun memang kami merasa ada yang aneh Karena ada ikatan lain dari benang berwarna hitam di beberapa jasad Mendengar penjelasan mereka kami semakin bingung Satu-satunya cara adalah membongkar kembali kuburan itu dan memakamkan dengan layak Begini saja Mas Bagaimana kalau besok Mas bantu kita untuk kekuburan menunjukkan kuburan mana yang ada keanehan Biar kita kuburkan kembali dengan layak Aku mencoba meminta tolong kepada mereka Jemas besok Akan kami bantu Kami ikut bertanggung jawab atas permasalahan ini Aku yang mendengar jawaban mereka cukup tenang Sepertinya tidak ada niatan jahat dari orang-orang ini dengan jasad yang mereka kuburkan Setidaknya masalah mengenai pocong yang bergantayangan di desa sudah mendapatkan titik terang Hari sudah malam Sepulang perjalanan tadi kami beristirahat di rumah Pak Karyo Sekaligus mengisi perut untuk persiapanku nanti malam Untuk mengecek benda yang berada di dalam sumur Pak Karyo Saya izin kembali ke kampung Sarawen ya Biar saya sendiri saja Karena kemungkinan malam ini akan berbahaya Pamitku pada Pak Karyo Awalnya Pak Karyo khawatir Namun setelah penjelasan yang cukup panjang Akhirnya Pak Karyo bisa mengerti Sayangnya Mas Dimas tetap memaksa untuk ikut Mas Danan Apa benar adik saya masih hidup? Tanya Mas Dimas saat mulai memasuki desa Saya belum tahu Mas Tapi mungkin setelah malam ini kita bisa mengetahui sesuatu Malam semakin larut kami memasuki sebuah kampung mati yang sangat gelap Tanpa penerangan selain dari cahaya bulan Aku berjalan dengan hati-hati Semakin dalam bom menyengat seperti bangkai menusuk indera penciumanku Mas Danan Itu Mas Mas Dimas menunjuk pada sebuah jendela di pintu rumah dengan kaca yang pecah Sesosok makhluk yang terbungkus kain kafan dengan kulit wajah yang membusuk terlihat sedang memandangi kami Mas Dimas tenang Mereka itu roh yang belum tenang Bukan peliharaan orang jahat yang berniat mencelakai Yang perlu kita khawatirkan itu sesuatu di dalam sumur Jelasku padanya sesuai cerita Mas Dimas Saat ini kampung ini sudah dipenuhi oleh makhluk serupa yang kemungkinan adalah warga desa yang belum tenang Kami berjalan menuju sumur dengan penuh kewaspadaan Kamu tidak usah ikut campur Terdengar suara mengeram dari arah belakang rumah Mas Dimas Perlahan muncul kepala berwajah wanita tua dengan rambut panjang Bibirnya yang robek memamerkan lidahnya yang terbeladua dengan ekor seperti buah yang muncul dari dalam kegelapan Hati-hati Mas Itu makhluk yang menggigit saya Aku berdiri di depan Mas Dimas Berjaga-jaga untuk menghadapi serangan makhluk itu Sebuah mantra pelindung ku rapalkan untuk melindungi Mas Dimas dan bergegas ke arah makhluk itu Belum sempat mencapainya Aku terhenti dengan sesosok makhluk berbaju hitam yang berjalan bungkuk dengan mata dan lidahnya yang berwarna hitam pekat Anehnya aku tahu Makhluk itu bukan demit tapi manusia Sambil merayap ke arahku ia merapalkan mantra-mantra yang sama sekali tidak ku kenal Perlahan pandanganku menjadi buyar seperti kabut yang berwarna hitam mengelilingi tubuhku dan membuatku kesulitan mempertahankan kesadaran Tidak cuma itu Kabut itu mulai meninggalkan luka di kulitku Ajian muksa pangreksa ku rapalkan untuk menghalau kutukan ini Namun butuh waktu untuk menyembuhkan lukaku Hati-hati Mas Danan Suara Dimas memperingatkanku akan adanya serangan dari siluman buaya yang mengarah ke arahku Tidak sulit untuk menghindarinya namun kutukan yang terus terucap dari manusia yang kuduga sebagai majikan atas siluman ini terus menyerangku Aku membacakan sebuah mantra di kepalan tanganku dan melontarkan ajian lebur saketi sebuah ilmu pukulan jarak jauh kepada siluman buaya itu dan membuatnya terpentang Melihat hal itu manusia bermata hitam itu menghentikan rapalan mantra-nya kepada aku Hebat Tapi belum cukup untuk melawanku Mendengar suara makhluk itu Mas Dimas mendekat kepada aku seolah mengetahui sesuatu Mas, Mas Danan Orang itu Sepertinya Bapak pernah menceritakan tentang orang itu Mas Dimas mencoba mengingat Taupa Allah Sesepuk kampung ini yang menjadi dungkuninmu hitam Tidak mungkin Semua manusia di kampung Sarawan sudah mati Bagaimana caranya kamu bisa hidup Mendengar pertanyaan itu sekarang kami yakin dia lah yang menghabisi warga kampung Sarawan Dungun itu mencoba mendekat namun mantra pelindung yang kupasang untuk melindungi Dimas berhasil mengambatnya Yang mencoba membacakan mantra lagi namun segera ku tahan dengan sebuah pukulan yang mengacaukan rapalannya Rupanya selain menguasai ilmu hitam Dukun ini juga memiliki ilmu bela diri yang tidak lemah Ketika siluman buaya itu mulai menerjang untuk membantu Dukun itu Aku membuat pertahanan untuk menghadapi serangannya Pertarungan mulai tidak seimbang ketika siluman buaya itu menahanku dan Dukun yang disebut topo uluah itu membacakan kutukannya lagi Sekali lagi kabut hitam mulai merasuki tubuhku hingga menimbulkan luka yang lebih dalam Beruntung yang ditugaskan oleh Pak Le adalah aku Seandainya Cahyo yang kesini mungkin ia akan kewalahan jika harus menghadapi kutukan sekuat ini Setelah berhasil menjaga jarak Aku menarik keris serangan sukma dari sukmaku dan menahan serangan lengan siluman buaya itu hingga putus Melihat hal itu Dukun itu juga menarik kerisnya dan menyerangku Dua buah hantaman keris pusaka saling beradu membuat sebuah guncangan Beberapa kali serangan kami beradu hingga sebuah tendangan dari Dukun itu berhasil membuatku terpental Ilmuku belum sempurna Setelah tumbal terakhir diselesaikan Kita akan bertemu lagi di medan perang Ucap Dukun itu yang bersiap pergi Mungkin ia tak mau menyanyiakan kekuatannya Sebuah tabir asap hitam menutupi tubuh Dukun yang dipanggil dengan nama topo uluah itu Perlahan tubuhnya lenyap bersamaan dengan asap yang menutupinya Itu adalah ilmu lintas alam yang tidak bisa dikuasai dengan mudah bahkan oleh orang sehebat paklek Kepergian Dukun dan siluman itu membuatku bergegas mencari sesuatu di dalam sumur Sebenarnya aku sudah menduga santet apa yang digunakan untuk menghabisi nyawa seluruh penduduk desa Dengan tambang yang kami bawa Aku menuruni sumur yang berbau sangat busuk dengan pinjakan batu di didingnya Terlihat gumpalan kain basah mengambang di dalamnya Aku segera mengambilnya dan menariknya ke atas Sesuai dugaanku Setumpuk beberapa bagian tulang belulang dibungkus dalam kain Dan aku semakin yakin ketika terlihat tulang ini berwarna merah pekat hampir menghitam Masti mas Apa mungkin seluruh warga di desa ini memiliki garis keturunan yang sama? Mungkin mas Dulunya seluruh tanah di kampung Sarawen ini milik leluhur saya Kampung ini terbentuk dari pembagian tanah yang dibagi-bagi ke anak cucunya Memangnya kenapa mas Danan? Santet ini dirapalkan melalui perantara tulang belulang Satu orang tumpat dan hanya mengalbisi mereka yang memiliki hubungan darah Dengan tumpat itu Lalu kenapa saya bisa selamat mas? Apa karena saya jauh dari desa ini? Untuk itu saya juga belum tahu mas Mungkin juga ada hubungannya dengan adik mas Dimas yang masih hidup Kami bersiap untuk kembali ke rumah Pak Karyo Namun entah mengapa sayup-sayup terdengar suara musik gendang Hampir sama seperti yang dimainkan oleh seniman jalanan tadi siang Aku menoleh ke arah sekitar namun tidak menemukan apapun Saat perjalanan meninggalkan desa Perasaan tidak nyaman muncul seolah ada seseorang yang memperhatikanku dari tempat yang jauh Tidak mungkin tidak ada apa-apa dengan perasaan semengarikan ini Aku menoleh ke belakang mencoba memastikan sekali lagi Samar-samar terlihat jauh di dalam desa di atas sebuah bangunan yang cukup tinggi Berdiri seorang pria lengkap dengan baju penari Tapi entah dari jauh pun terlihat jelas bahwa wajahnya sama sekali bukan wajah manusia Terlihat empat bola mata terpasang di wajahnya yang tidak dilapisi kulit Bahkan hidung dan bibir pun tidak terlihat di wajahnya Di tangannya tergegam sebuah topeng berwarna hitam yang segera ia kenakan Alunan musik yang dimainkan membuatnya menari mengikuti irama Melihat kejadian itu seluruh pocong yang tersebar di seluruh desa Mulai merayap melayang bergerak untuk merasuki tubuh makhluk itu Ini terlalu mengerikan Kekuatanku sekarang tidak akan sanggup melawannya Bisa jadi dukun bergelar topo ulo itu pergi karena menyadari keberadaan makhluk ini Aku segera mengajak Dimas bergegas meninggalkan kampung Sarawen tanpa berbicara lebih banyak Sepertinya dia juga sudah menyadari kengerian dari makhluk itu Dalam perjalanan pulang samar-samar aku teringat cerita tentang masa kecil Sahyo Saat ditolong oleh Pak Lek dari kejaran sosok makhluk yang juga bertopeng hitam Beberapa puluh tahun yang lalu di salah satu kota di Jawa Timur sempat geger dengan berita perang Santet Salah satu yang paling terkenal adalah Santet Brojo Yang konon menyerang melalui tanah sehingga tidak ada yang bisa selamat Namun lebih dari itu terdengar pula sebuah Santet yang menghabisi hampir satu kampung kecil di Jawa Timur Dengan nama Santet Brojo Palong Abang Setelah lama diselidiki ternyata yang terkena Santet itu hanya mereka yang memiliki hubungan darah Info tambahan juga didapatkan dari narasumber cerita sebelumnya Mas Arjuna bahwa Santet itu dirapalkan menggunakan tulang dari anggota keluarga Dan konon dimulai dengan permasalahan fitnah Desa Bonoloyo Sebuah desa yang terletak di sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Timur Yang masih asri dengan hutan-hutan hijau yang mengelilinginya Saat ini aku sudah berada di rumah Pak Karyo Salah satu teman dekat Pak Lek untuk menyusul Danan Yang dimintai tolong untuk menyelidiki sebuah desa yang seluruh warganya mati dengan misterius Gue co-nekat loh Sayo Ucap Danan yang khawatir setelah menceritakan kemunculan penari ludruk bertopeng hitam kepada aku Orang Tenangin pikirmu toh Aku kesini lebih karena khawatir kalau kamu sampai harus menghadapi demit itu sendirian Mendengar jawaban dariku Danan terlihat cukup tenang Memang walaupun orang tua dan seluruh desaku dibantai oleh makhluk itu Aku sudah bisa mengendalikan diri untuk membuang jauh-jauh rasa dendam Yang bisa meracuni pikiranku Itulah yang diajarkan oleh Pak Lek Tapi entah bagaimana bila suatu saat nanti kami berhadapan langsung Lawan yang kita hadapi kali ini benar-benar gila Topo ulong Musuh mulutruk tupeng hirang Sama siapa lagi Nyai jambung Keludanan yang terlihat mulai tidak percaya diri Aku merogok kantongku dan mengeluarkan sebuah benda berupa potongan kayu kecil Yang tertulis ukiran Aksara Jawa kuno di permukaannya Tenang dulu Danan Kita juga gak sendirian Ardian dan teman-temannya udah bantuin kita nyari info mengenai apa yang akan kita hadapi nanti Maksudnya teman-temanmu yang bantu cari Aku menceritakan informasi yang ku dapat dari Ardian dan kawan-kawan Rupanya setelah mendapatkan telpon dariku Paginya mereka segera menemui seorang dukun di lereng Gunung Lawu berdasarkan info yang diberikan oleh Roh Nandar Disitu mereka mendapatkan informasi bahwa perang ilmu hitam yang akan terjadi nanti dipicu dengan terbukanya gerbang jagad segoro demit Jagad segoro demit Apalagi itu sayo Katanya berbeda dengan alam gaib Yang biasa kita lihat sih Tempat itu adalah dunia dimana seluruh jenis demit Makhluk halus hingga setan-setan di seluruh alam berkumpul Dan katanya memang mereka berasal dari sana Begitu banyak kekuatan yang bisa didapatkan di sana Mulai dari ingon, roh pelindung, mantra, kutuan, kodam dan semua hal hitam yang mampu memuaskan keserakahan para pencari ilmu Aku mencoba menceritakan apa yang ku dengar dari Ardian dan teman-temannya kepada Danan Mendengar ceritaku Danan semakin terlihat panik Gila Kekuatan makhluk bertopeng hitam itu berasal dari setan atau demit lain yang merasuki tubuhnya Bayangin sayo Bagaimana kalau makhluk-makhluk dari jagad sekorodemet merasuki makhluk itu Bisa sekuat apa dia? Kecemasan Danan masuk akal Mungkin tidak ada lagi manusia yang bisa menghadapi makhluk itu Bila dia memiliki sumber kekuatan yang tidak terbatas Di tengah keseriusan kami mendadak terdengar suara teriakan dari luar rumah Pak Karyo Ular! Ada ular! Teriak Dimas yang segera mencari cara untuk mengusir ular itu Danan segera keluar ia melihat beberapa ular muncul di pekerangan Pak Karyo Tanpa menunggu lama aku dan Danan segera menghampiri ular itu dan menangkapnya dengan tangan kosong Seperti yang sering kita lakukan saat dulu dilatih oleh Pak Le Dimas mengambil karung di dalam rumah Pak Karyo dan menyimpan ular yang kami tangkap untuk dievakuasi Aku lupa bilang Danan Topo ulo itu pertapa ular atau apalah namanya itu Dia juga menyerang dukun yang ditemui Ardian dan kawan-kawan untuk menyingkirkan pesaingnya Seperti mengerti sesuatu Danan mengambil kembali makhluk yang dibawa oleh Dimas dan mengeceknya Kalau memang ular ini kiriman dari dukun itu Harusnya aku bisa melacak aliran gaib pengirimnya Ucap Danan sambil mencoba menerawang kekuatan gaib yang memerintahkan ular itu Cukup lama Danan memenjamkan mata hingga reaksinya seolah menemukan sesuatu Gimana Mas Danan dapat petunjuk? Tanya Dimas yang berharap Danan menemukan sesuatu Danan menghala nafas Ular-ular itu mengincar kekuatan yang muncul dari potongan kayu Yang kamu bawa itu Baiknya kita juga memasang pelindung di sekitar rumah ini Aku setuju setelah ini Aku mengumpulkan beberapa benda untuk katalis mantra Yang sekiranya bisa melindungi rumah ini dari serangan gaib Dan satu lagi Sumber energi gaib itu berasal dari sebuah gua Dan ada seorang wanita yang terperangkap di sana Bisa jadi itu adik Mas Dimas Gua Gua dimana Mas Danan? Itu pasti Rumi Mungkin Pak Karyo tahu mengenai gua di sekitar sini Tapi biar saya dan saya saja yang pergi Terlalu berbahaya untuk Mas Dimas bila ikut Danan mencoba melarang Dimas sebelum ia sempat meminta untuk ikut Gak Mas Danan, saya harus ikut Kata Bapak, hanya saya yang bisa menolong Rumi Ya sudah, gak apa-apa Danan Biar Mas Dimas ikut Siapa tahu ada maksud dari Bapak Mas Dimas Lagian kan, kita berdua Harusnya gak masalah Aku mencoba merubah pandangan Danan Mendengar pendapatku sepertinya Danan setuju Keanehan yang dialami Dimas di kampungnya Pasti memiliki maksud tersendiri Kami menanyakannya kepada Pak Karyo Yang baru pulang kerja mengenai keberadaan gua Yang mungkin menjadi tempat Rumi berada Berdasarkan cerita Ada beberapa gua di sekitar kota ini Namun apabila berhubungan dengan ular Pak Karyo menunjukkan sebuah gua kecil Yang jarang diketahui warga Dan berlokasi di desa paling timur kota ini Kami berangkat di pagi hari Berharap apabila harus berurusan Dengan orang sakti Akan lebih aman Bila kita melawannya di siang hari Gua di sekitar sini Tidak ada gua mas Ucap salah seorang warga Yang kami tanyai ketika sampai Di lokasi yang ditunjukkan oleh Pak Karyo Kami sudah berkeliling cukup lama Dan sudah beberapa orang yang kami tanya Tapi tidak ada satupun yang mengetahui Tentang keberadaan gua itu Hingga kami memutuskan untuk Menghentikan motor kami Di sebuah warung Untuk peristirahan Tenang gak yo Tempatnya disini Tanya aku pada Danan Yang masih mencoba Membaca anser-anser Yang diberikan oleh Pak Karyo Benar loh Untuk baca aja Beberapa gelas kopi hitam Diantarkan oleh seorang bapak Penjaga warung Tidak lupa dengan gorengan hangat Yang baru saja diangkat Dari atas kompor Bersiap memanjakan perut kami Pak Tau lokasi gua di sekitar Desa ini gak? Katanya Tempatnya banyak ularnya Kalau gua Saya belum pernah denger mas Kami sudah menunggu Hampir seharian kami bertanya Ke orang sekitar Namun tidak ada satupun Petunjuk Tapi kalau ular Di deket hutan Sebelah timur Ada lubang Yang katanya itu sarang ular Disitu Ada batu besar Yang nutupin Kami saling menolak Sepertinya kita sepakat Tidak ada salahnya Mengecek tempat itu Setelah menghabiskan kopi Kami menanyakan detail Arah ke lokasi itu Pada bapak penunggu warung Dan bergegas ke tempat itu Menjelang sore Kami berhasil mencapai lokasi Setelah melalui Hutan-hutan kecil Yang mengelilingi gua ini Tapi Bila dibandingkan Dengan sebutan gua Tempat yang kami datangi ini Lebih pantas Disebut dengan lubang Ini sih Beneran sarang ular Kelu Dimas Yang merasa gagal lagi Menemukan petunjuk Keberadaan rumi adiknya Sayangnya Kenyataannya tidak begitu Aku dan Danan Sedari tadi Merasakan ada sesuatu Yang mengawasi Kalau cuma sarang ular Biasa tidak mungkin Ada yang mengawasi kita Sampai seperti ini Ucap Danan Aku mencoba Mengumpulkan daun-daun kering Di sekitar hutan itu Dan menumpuknya Di dekat lubang itu Danan menyalakan api Dan membakar daun kering Yang dikumpulkan Perlahan Satu persatu ular Dari lubang itu Keluar meninggalkan sarangnya Kami menunggu cukup lama Agar tidak ada lagi Ular yang tersisa Di sarang itu Langit mulai gelap Asap yang kami gunakan Untuk mengasapi lubang itu Sudah mulai menghilang Dan tidak ada lagi Ular yang muncul Dari lubang itu Mas Dimas Jangan jauh-jauh dari kami ya Danan mencoba Memeringatkan Mas Dimas Iya mas Kita mau kemana? Itu ular yang tadi Kita usir dari sarangnya Ternyata pergi Menuju ke satu tempat Ucap danan sambil Menuju ke sebuah tempat Yang tertutup semak Yang tertutup batu Jika diperhatikan Benar-benar Ternyata batu itu Berbentuk persegi Seperti bukan terbuat Secara alami Puluhan ular Yang kami usir Dari sarang itu Berkumpul di tempat itu Kita mau ke situ Tanya Dimas Yang takut melihat Ular sebanyak itu Jelas mas Panen kita Lumayan kalau kulitnya Diseter ke magetan Bisa buat Beli sarung baru Jawabku menggoda Dimas Yang ketakutan Dan hanya mendengar Guyananku Hanya tertawa kecil Ojo dianggap serius mas Gaya-gayaan Beli sarung baru Itu sarung kucel Kalau ditawarin Dituker tambah Sama toko sarungnya Aja juga Gak bakal dikasih Ya jelas Sarung nantik warisan Kerajaan Gi Balas saya Yang tetap Membanggakan sarungnya Dimas terlihat Tersenyum melihat Tingkah laku kami Saat ini kami Sudah berada Di hadapan Puluhan ular Aku mengingat Ajaan kecil Yang dulu sering Kugunakan saat Berlatih di hutan Ajaan yang tidak Memiliki kekuatan Perusak Namun sangat Berguna Untuk saat ini Mas Kok keluar Bauannya begini Tanya Dimas Itu Ajiannya Cahaya Nanti berubah Bapak bisa bau Sarai Bisa bau Busuk Bau air Malah ngampu Buat ngusir Ular Kayak gini Mas Ben Mending Menahan Bau daripada Menghadapi Ular itu Satu persatu Setelah ular itu Pergi Kami menggeser Batu persegi Yang menutupi Tempat itu Dan benar Itu adalah Goa yang Tidak terlalu besar Terlihat Tumpukan batu Di tengah goa itu Seperti diperuntukkan Untuk melakukan ritual Kami masuk Dengan hati-hati Hanya bermodalkan Penerangan dari Senter yang kami bawa Saat melihat Sekeliling Terlihat beberapa Tulang-tulang Yang sudah Tidak utuh Berserakan Di tempat ini Seolah telah Berada cukup lama Di sana Kami melangkah Masuk Semakin dalam Hingga berujung Di sebuah ruangan gelap Cahaya Senterku Mencoba melihat Ruangan di ujung Goa itu Dari jauh Namun samar-samar Terlihat sesuatu Yang tergantung Dan berayun Ke kanan Dan ke kiri Dari ruangan itu Danan Itu Aku memanggil Danan Untuk menunjukkan Apa yang aku lihat Danan yang melihat itu Langsung bergegas Menuju tempat itu Seolah merasakan Firasat buruk Di sebuah ruangan gelap Yang dikelilingi Bebatuan Sebuah tangan Seorang wanita Tergantung Di langit-langit Dengan kondisi Yang memprihatinkan Rumi Itu Rumi Mas Tubuh perempuan itu Kembali berayun Kali ini kami sadar Tubuh itu terayun Karena ada Sesosok makhluk Yang menyentuhnya Ular Itu adalah Seekor ular besar Yang Dengan ukuran yang Lebih besar dari ular Pada umumnya Jelas itu Bukan ular biasa Apalagi dengan Rambut yang Samar-samar Terlihat Tunggu dari kulitnya Mas Dimas Tunggu disini Seolah menyadari Kehadiran kami Ular merayap Mengitari Dinding Goa Dan menyerangku Aku menghindari Dengan mudah Dan menyerang Kepala ular itu Dengan kekuatan penuhku Seolah mengerti Yang kumaksud Dana dan Dimas Segera menuju Ruangan itu Dan memastikan Sesuatu yang terlihat Tergantung Berayun-ayun tadi Dengan aku Sebagai pengali Perhatian Dana dan Dimas Berhasil menurunkan Perempuan yang tergantung Di tempat itu Dan memastikan Detak jantungnya Rumi Bangun Rumi Terak Dimas Yang tak kuasa Menahan air matanya Danan terus Memberiksa tubuh Rumi Hingga ia memutuskan Tidak ada nafas Atau detak jantung Lagi di tubuh itu Maaf Mas Dimas Rumi sudah tidak ada Danan memberikan Kabar terburuk Untuk Dimas Walaupun sebenarnya Danan masih merasakan Ada yang aneh Tidak mau merenung Lebih lama Danan memilih Untuk membantuku Melawan siluman Ular besar ini Berkali-kali Aku memukuli Kepala ular itu Namun ternyata Kulitnya cukup kokoh Untuk menahannya Apalagi gerakannya Yang cukup lincah Membuatku kesulitan Untuk menyerang Ketika danan datang Sosok ular itu Tiba-tiba menghilang Aku menyorot Keseluruh arah goa Namun tidak dapat Menemukan sosok ular itu Hati-hati Ular itu masih ada disini Benar kata danan Dari dalam kegelapan Ekor ular itu Meraih kakiku Dan mulai menarik tubuhku Kepalanya mendekat Dan terlihat Seolah bersiap Menyemburkan sesuatu Danan yang sadar Ini bukan jasad rumi Triak dimas Rupanya setelah danan Menusukan kerisnya Di kepala ular itu Jasad rumi yang menggantung Berubah menjadi Tumbukan kulit mati Dari ular yang berganti kulit Rupanya firasa danan Benar Dia menghabiri dimas Yang sepertinya Mendapatkan petunjuk Perut Perut ular itu Seperti ada suara Bapak yang bilang begitu Ucap dimas yang masih Bingung dengan petunjuk Yang ia dapat Tapi sepertinya Danan mengerti Tayo Tahan kepala ular itu Dirak danan kepada aku Aku mengerti maksud danan Segera saja Aku menarik sarung Yang mengikat di pinggangku Dan melompat Menutupi kepala ular itu Dengan sarungku Sebuah mantra Kubacakan Untuk memanggil Kekuatan warna surah Yang memang Dari tadi Sengaja ku tahan Agar tidak sampai Merubuhkan gua ini Kepala ular itu Tertahan Danan juga merapalkan Sebuah mantra Ke keris raga sukmanya Hingga menyala kemerahan Dan segera menusuk Beberapa titik vital Ular itu Hingga tidak bergerak Ketika ular itu Sudah tidak berdaya Danan mulai Merobek perut ular itu Dengan sangat hati-hati Sial Hampir saja Kita terkecoh Ucap danan Rupanya di dalam perut itu Terdapat tubuh Seorang perempuan Yang mirip dengan Jasat wanita tadi Dimas segera Menghampiri kami Beruntung kali ini Rumi kami temukan Masih bernyawa Walau dengan detak jantung Yang sangat lemah Danan mengambil Sebotol air putih Yang ada di tasnya Dan membacakan doa-doa Untuk memulihkan Kondisi Rumi Dari pengaruh gaib Dan segera Meminumkannya Mas Bagaimana bisa Rumi masih hidup Di tubuh ular itu Topo ular masih Membutuhkan Rumi Untuk tumbal terakhir Dia menggunakan Caranya sendiri Untuk menjaga Rumi Agar Rumi Tetap hidup Hingga saat Ditumbalkannya Tiba Jabdanan yang Menahan dirinya Untuk berkata Lebih jauh Dia tahu benar Siksaan yang dirasakan Rumi Untuk tetap hidup Sama sekali Tidak main-main Tidak lama setelah Meminum air Dari danan Rumi mulai sadar Walau dengan tubuh Yang masih lemas Mas Dimas Ini dimana Dek Rumi Tenang dulu ya Nanti mas ceritain Di tempat yang aman Jab Dimas yang segera Membobong tubuh Rumi Meninggalkan gua Mengalikan ini Mau ga diminum dulu Ucap Pak Karyo Yang menyuguhkan Minuman hangat Untuk menyambut Kepulangan kami Syukurlah Ternyata benar Petunjuk dari Mas Dimas Rumi masih hidup Kami menyeruput teh Yang disuguhkan oleh Pak Karyo Teh hangat Yang diminum Setelah melewati Hari-hari yang berat Sangat mampu Untuk menghilangkan Rasa tegang Seharian ini Awalnya Kami bermaksud Menanyakan tentang Apa yang terjadi Di kampung Serawen Pada Rumi Namun sepertinya Fisik dan mentalnya Masih belum siap Tadi Pak Lek Telepon saya Sepertinya Dia akan menyusul Kesini Tenanto Masalah kali ini Gak biasa Sampai Pak Lek Turun tangan langsung Ngapu sih Pak Lek datang Gara-gara kamu bilang Dapat banyak kulit ular Buat disetor kemaketan Usap danan Sambil melemparkan Sendok tehnya Aku hanya menahan Tawa Namun aku tahu Candaan itu Hanya semata-mata Untuk membuat Pak Karyo Tidak panik Mas Rumi Mas Rumi Teriak Dimas Dari dalam rumah Kami segera berlari Dan menemui mereka Terlihat Rumi Terbaring di lantai Dengan gelagat yang aneh Sayo Sepertinya urusan kita Masih jauh dari selesai Saat ini Rumi menggeliat di lantai Dan bertingkah layaknya Seekor ular Namun sebelum Sempat untuk menanganinya Terdengar suara petir Yang menggelegar Dan disusul Dengan hujan deras Danan Aku memberi syarat Pada Danan Mengenai sesuatu Yang menggaguh inderaku Danan mengaguk Dan membiarkan dulu Rumi Untuk dijaga Bersama Dimas Kami berdua keluar Dari rumah Pak Karyo Terlihat Danan sudah bersiap Dengan keris pusaka Yang digenggamnya Di tengah hujan yang deras Seseorang berdiri Menunggu dengan wajahnya Yang penuh amarah Sesosok makhluk Berbaju hitam lusuh Dengan mata dan lidahnya Yang terus menjulur Sudah menanti kami Itu dukun berjuluk Ternyata yang dihadapi oleh Danan tidak kalah Mengerikannya dengan Nyai Jambruk Yang bangkit dengan Ilmu rawaronteknya Bocai Dan berwujud ular Berbadan manusia Hingga ular Raksasa Seperti yang kami hadapi Di gua tadi Saat ini Tepat di hadapanku Tengah berdiri Seorang dukun sakti Yang dijuluki Sebagai topo ulo Atau pertapa ular Seluruh pelindung Yang kupasang Dengan sayo Bisa dengan mudahnya Ditembus oleh Pengikut-pengikutnya Yang berwujud manusia Setengah ular Danan Tidak ada pilihan Kita harus menghadapi Musuh ini Ucap saya yang paham Benar dengan situasi sekarang Amara dukun itu Benar-benar memoncak Setelah rumi Yang seharusnya Menjadi tumbal terakhirnya Kami bawa pergi Kembalikan anak perempuan itu Kalau kalian Masih ingin hidup Ucap dukun itu Di tengah terasnya hujan Yang mengguyur Halaman rumah Pak Karyo Wes Rausa banyak omong Kalau sudah tahu Jawaban kami Sayo Dukun topo ulo itu Biar urusanku Bantu aku melawan Pengikut-pengikutnya Aku memperingatkan saya Sebelum terlambat Bukan tanpa alasan Dukun itu adalah Pengguna mantra Dan kutukan Bukan merupakan Keahlian Sayo Tapi aku yakin Apabila tidak ada Pengikutnya Yang mengganggu Pertarungan kami Aku masih bisa Mengatasinya Pertarungan dimulai ketika Sesosok ular Berbadan manusia Menyergap Sayo Dari atas rumah Pak Karyo Untungnya Sayo Dengan sigap Menghindarinya Aku menarik kerisku Dan menerjang Ke arah dukun Bermata hitam itu Namun siluman ular Serupa sudah bersiap Menghadangku di depan Sebelum sempat Aku lancarkan serangan Sebuah pukulan Dari lengan besar Sayo Yang sudah dirasuki Warna surat Dengan tegas Menyingkirkan siluman Yang menghalangi Fokus sama dukun itu Kerocok-kerocok Ini urusanku Dari akcayang Dengan sigap Membersihkan jalanku Melihat hal itu Dukun itu Mengeluarkan kembali Keris pusakanya Dan bersiap bertahan Seolah sudah Mempersiapkan semuanya Dukun itu Menghindari serangan Seranganku Dan membacakan mantra-mantra Yang mengalun Seperti musik Yang menyerangkan Kabut hitam Mulai bermunculan Di sekitar Pertarungan kami Kabut inilah Yang sebelumnya Sempat membuat Kekualahan Saat melawan Dukun ini sebelumnya Sayo Jangan dekati kabut ini Sebuah pukulan Dihantamkan Ketana oleh Sayo Kekuatannya yang besar Menciptakan angin Yang kuat Untuk menyibahkan kabut itu Namun entah Kabut ini Tetap mengelilingi Pertarunganku Dan dukun itu Walaupun di tengah Hujan deras Berjumpa Bucai ngusan Kabut ini Tidak akan menghilang Sampai pertarungan Kita selesai Sebuah serangan Menyebabkan Kedua keris kami Beradu Dan tumah yang besar Dari pertemuan Kedua pusaka ini Bahkan sampai Menyebabkan Tetesan-tetesan Hujan yang Membasai kami Berkali-kali Keris pusaka itu Beradu dengan Keris raga sukmaku Namun tidak Satupun serangan Yang mampu Melukai salah satu Di antara kami Dukun ini Membaca mantra Dengan semakin cepat Dan mempercepat Gerakannya Hingga berhasil Mendaratkan Beberapa pukulan Dan tendangan Di tubuhku Hingga terjatuh Mati kau Dukun itu Dukun itu melompat Dan bersiap Menusukan kerisnya Ke jantungku Namun segera Kuhindari Hanya serangan Keris itulah Yang harus Kuhindari Semua serangan Fisiknya Masih mampu Kutahan Aku tahu Dengan jelas Sumber kutukan Dari kabut ini Berasal dari Keris pusaka Berwarna hitam Yang ia gunakan Dan jelas Itu akan Berakibat fatal Bila mengenai Tubuhku Cukup hebat Kamu masih bisa Bertahan Dari kabut ini Tapi kita lihat Seberapa lama Kau mampu Bertahan Setelah berhasil Membaca mantra Kabut beracun Yang mengelilingi Kami berubah Menjadi semakin pekat Aku harus segera Menyelesaikan Pertarungan ini Sebelum dukun ini Mengetahui Siasatku Sebuah mantra Kubacakan pada Keris dan Kepalan tanganku Dan menghujamkan Keris raga Sukma Untuk beradu Dengan keris hitam Miliknya Dengan Kekuatan Dari mantra itu Seranganku Mampu sedikit Mementalkan Lengan dukun itu Hingga Membuat pertahanannya Dan mendaratkan Ajian Lebur saket Di ketubuh dukun itu Sebuah serangan Yang fatal Dukun itu Terpental Dan memuntahkan Darahnya Aku tidak Menyanyiakan Kesempatan Dan segera Menerjang Dengan kerisku Dukun itu Tetap berusaha Bertahan Hingga keris pusakanya Terpental Di tengah kondisinya Yang terdesak Ia memanggil Sekumpulan ular Beracun pengikutnya Untuk menjauhkan Diri dariku Sayangnya Aku tahu dengan jelas Itu tidak akan berhasil Aku melompat Bukan Aku melayang Dan menancapkan Keris raga sukma Pada tubuh dukun itu Namun Tetap Kuhindari Detik vitalnya Setidaknya Serangan ini Bisa menghapuskan Kesakitannya Prensek Kau mendipuku Ucap dukun Tepo ular itu Aku tersenyum Rupanya Siasatku berhasil Gabotan racunku Aku tidak mempan Rupanya Saat ini Kamu berwujud sukma Setelah pertempuran Pertama kemarin Aku sudah menyiapkan Siasat Apabila berhadapan Dengan dukun ini lagi Keris raga sukma Memiliki dua wujud Wujud fisik Dan wujud gaib Wujud gaib Dari keris raga sukmalah Yang bisa membuat Memilih keris ini Memisahkan Sukmanya Dari raga Dan tetap Membawa keris ini Digenggamanya Yang terpenting Aku harus bertingkah Seperti bergerak Dengan wujud fisik Agar dukun itu Tidak menyangka Aku menghadapinya Dalam wujud sukma Setelah kabut hitam Mulai menghilang Aku segera menolek Ke belakang Untuk membantu Cahyo yang tengah sibuk Dengan siluman Siluman ular itu Sayangnya Kecemasanku Siasia Ternyata Cahyo tengah duduk Asik berteduh Di bawah pahun mangga Milik Pak Karyo Dengan siluman ular Yang bergelimpangan Di sekitarnya Oh serampung Ucap Cahyo Dengan santainya Aku hanya menggeleng-geleng Entah sudah Sekuat apa Cahyo sekarang Ia segera berdiri Dan menghampiriku Penasaran dengan Kondisi dukun itu Kalau sudah aman Kita cek kondisi rumilah Ucap Cahyo Yang mengingatkanku Kondisi adiknya Dimas yang saat ini Sedang kerasukan Siluman ular Pengikut dukun itu Aku meninggalkan Tubuh dukun topo ulo Itu di tengah hujan Dari bekas luka Yang kutusukan Terlihat samar-samar Bayangan hitam Keluar dari tubuhnya Mungkin saja Itu wujud kesaktian Yang dia dapat Dari tumbalnya Sebuah suara Terdengar mendekat Sebelum kami Sempat masuk ke rumah Suara itu Lebih seperti Suara kendang Yang ditabung Penak Nyoko terawit Timbang Tuku paksu Suara seseorang Terdengar mengalun Seperti tembang Yang akan berlanjut Kali ini Ditembangkan oleh Sosok makhluk Menari menuju Dukun topo ulo Yang terkapar Di tengah hujan deras Penak Jadi demit Timbang Jadi menungso Makhluk itu Melanjutkan tembangnya Dan samar-samar Mulai terlihat Wujud makhluk Yang persis Seperti saat Aku meninggalkan Kampung Saraweng Aku menoleh Pada cahaya Memastikan keadaannya Terlihat Tangannya mengepal Dengan kerasa Olah menahan Emosinya Benerdanan Itu dia Dia yang menghabisi Seluruh penduduk Desaku Jangan kegabat Cahaya Ucapku mencoba Menahan emosinya Dan bersiap Jika cahaya Termakan oleh Amarahnya Tarian makhluk itu Mulai berpola aneh Diiringi dengan Dua orang Yang menabuk gendang Tunggu Aku tahu Kedua orang itu Mereka seniman Jalanan yang jadi Relawan saat Mengubur jasad Warga Kampung Sarawen Rupanya mereka Sudah berencana Menjadikan tumbal Topo Ulo Agar menjadi Arwah penasaran Perlahan terlihat Seluruh bayangan hitam Yang keluar dari Bekas luka Dukun Topo Ulo Merasuk Ketubuh Makhluk Yang sedang menari Menggunakan Topeng hitamnya Danan Tahan Makhluk itu Jangan sampai Ia mendapatkan Kesaktian dari Dukun itu Perintah Cahaya Yang bergegas Menerjang Makhluk itu Aku mengerti Setidaknya Cahaya Bergerak bukan Karena dendamnya Ia masih bisa Berfikir dengan Akal sehatnya Sebab pukulan Dilancarkan oleh Cahaya Dengan kekuatan penuh Namun Demit itu Tetap menari Dan menahan Serangan cahaya Dengan sapuan Angin Dari kemayu Tarian Dari lengannya Aku mencoba Menyusul Untuk menyerang Namun Ada yang aneh Tubuhku tertarik Merasuk Ke arah penari Ludruk itu Bersamaan Dengan siluman-siluman Ular Yang menuju Ke arahnya Sepertinya Makhluk itu Bisa menjadikan Wujud roh Makhluk apapun Menjadi kekuatannya Kucoba pertahankan Kesadaran Sukmaku Sekuat mungkin Hingga tak mampu Untuk sedikit pun Membantu Cahaya Yang berhadapan Langsung Dengan penari Ludruk itu Cahaya Memanggil Kekuatan Wanasura Dan menyerang Makhluk itu Tapi sama saja Tidak ada serangan Cahaya Yang berpengaruh Sialnya Sepertinya Makhluk itu Mulai mencoba Untuk membalas Wira Makhluk itu Mengucapkan Sebuah kata Yang diikuti Dengan perubahan Permainan Pemain gendang Di belakangnya Suara itu Terdengar Semakin keras Dengan irama Yang mengerikan Cahaya Yang berada Di dekat Makhluk itu Menutup kupinya Seolah permainan Itu Menyiksa Pendengarnya Wira Ke Seolah Menyatu Dengan irama Yang dimainkan Penari itu Melancarkan Serangan Dari tangan Dan kakinya Yang dikelilingi Aura Berwarna hitam Sial Jangan Main-main Teriak Cahaya Yang menahan Serangan Makhluk itu Sekuat tenaga Dengan seluruh Kekuatan Yang ia miliki Bahkan dengan Kekuatan warna Surah Yang merasuki Tubuhnya Cahaya Tetap terpentang Wira Seketika Suara alunan Musik Tidak Terdengar Olehku Sepertinya Cahaya Juga merasakan Hal yang sama Padahal Pemain gedang Itu Masih terlihat Memainkan Alunan Musiknya Perlahan Penglihatan Demi penglihatan Merasuki Pikiran Kami Berset Nedak Emosi Cahaya Menjadi Berubah Seolah Penuh Amarah Rasa Sakit Di Lenganku Muncul Bersama Dengan Penlihatan Saat Lenganku Terputus Oleh Siluman Ular Saat Di Imah Lewung Rasa Sakit Yang Tidak Tertahankan Menyebabkan Aku Tak Mampu Lagi Mempertahankan Kesadaran Sepertinya Kondisi Cahaya Lebih Parah Matanya Dipenuhi Amarah Saat Ini Dendam Menguasai Dirinya Sepenuhnya Sebuah Pantangan Telah Dilanggar Hingga Roh Wanasura Meninggalkan Tubuh Cahaya Yang Mulai Kehilangan Dirinya Cahaya Memaksakan Untuk Menyerang Dengan Amarah Tanpa Bantuan Dari Wanasura Jelas Itu Adalah Tindakan Bunuh Diri Hanya Ada Satu Celah Mungkin Saja Jika Aku Bisa Menghunuskan Keris Raga Sukma Ketubuh Makhluk Itu Tepat Sebelum Sukmaku Terhisap Kami Masih Bisa Selamat Aku Mencoba Cara Beresiko Itu Dan Membiarkan Aliran Energi Yang Terpancar Menarik Tubuhku Yang Berwujud Sukma Ketika Semakin Dekat Aku Bersiap Menghunuskan Keris Ketubuh Penari Ludruk Itu Namun Saat Sebagian Sukmaku Mulai Menyatu Terlihat Ribuan Roh Penasaran Hingga Demit Dari Jaman Kerajaan Dari Tubuhnya Menghalangi Usaha Terakhir Ini Adalah Air Kupikir Tidak Ada Lagi Yang Dapat Kami Lakukan Namun Ternyata Samar Samar Rasa Hangat Mulai Menjalar Di Tubuhku Ketika Aku Menoleh Terlihat Koberan Api Besar Membakar Cahaya Dan Itu Sama Persis Dengan Yang Saat Ini Mulai Menjalar Ketubuh Ketubuh Saat Ini Ini Geni Baraloka Aku Berteriak Sembari Mencari Keberadaan Satu-satunya Orang Yang Bisa Menggunakan Ilmu Ini Pak Lek Aku Berteriak Kepada Seseorang Yang Bersaja Muncul Dengan Bajunya Yang Sederhana Dengan Adanya Geni Baraloka Aku Dan Cahaya Kembali Mendapatkan Kesadaranku Dan Pergi Disini Tidak Aman Aduh Pak Lek Cepat Bantuin Kita Sabar Ngopo Buru Kuih Loh Pak Lek Kita Hampir Kalah Dari Demit Itu Tunggu Danan Lihat Di hadapan Mu Ucap Saya Yang Mulai Tersadar Dari Pengaruh Demit Itu Aku Melihat Sekitar Dan Segera Bingung Dengan Apa Yang Terjadi Penari Ludruk Bertopeng Hitam Dan Para Pengikutnya Saat Ini Sudah Tidak Ada Di Hadapanku Begitu Juga Dengan Dukun Petapa Ular Yang Seharusnya Terkapar Di Sana Aku Menoleh Ke arah Pak Lek Dengan Perasaan Heran Kulon Karyo Aku Udah Dateng Pak Lek Berjalan Dengan Polosnya Ke rumah Pak Karyo Tanpa Memperhatikan Kami Yang Sudah Babak Belur Bikinin Ara Anget Ujanya Terus Banget Ke Buru Masuk Jagad Segoro Demit Itu Hanyalah Salah Satu Semesta Dari Ribuan Semesta Yang Tidak Pernah Bisa Kita Ketahui Jumlah Pastinya Tempat Itu Adalah Asal Muasal Dari Seluman Ataupun Demit Yang Kadang Mengambil Tempat Di Semesta Ini Ruang Dan Waktu Tidak Terbatas Di Sana Berbagai Makhluk Dari Tiap Jaman Mungkin Saja Berada Di Sana Bahkan Untuk Mereka Yang Sudah Menguasai Kekuatan Dari Tempat Itu Konon Mereka Bebas Berpindah Tempat Bahkan Berpindah Waktu Melalui Jagad Segoro Demit Sayangnya Semesta Itu Memiliki Kesadarannya Sendiri Semakin Banyak Kekuatan Itu Digunakan Semakin Besar Pula Kesadaran Penggunanya Terenggut Sebuat Cerita Yang Cukup Panjang Diceritakan Pak Lek Yang Sudah Sempat Menginap Semalam Bersama Kami Dengan Adanya Pak Lek Disini Rumi Yang Sebelumnya Kerasukan Roh Ular Kiriman Topo Ulo Kini Sudah Mulai Pulih Sayangnya Trauma Akan Kehilangan Keluarga Dan Orang Orang Terdekatnya Tidak Kepat Itu Setelah Kekalahan Topo Ulo Dimas Bermaksud Mengajak Adiknya Rumi Ke Jakarta Dan Tinggal Bersamanya Namun Pak Lek Menyarankan Untuk Menunggu Kurang Lebih Satu Minggu Lagi Hingga Kami Benar Benar Memastikan Tidak Ada Yang Mengincar Mereka Pak Lek Aku Penasaran Kok Tiba Tiba Lutruk Topeng Yang Itu Menghilang Saat Pak Lek Datang Tanya Danan Saya Juga Penasaran Namun Ia Masih Merenung Memikirkan Kekalahan Telak Yang Dialaminya Saat Melawan Makhluk Itu Ia Hanya Tidak Mau Menyanyi Tenaganya Untuk Melawan Kita Bertiga Kita Jangan Besar Kepala Wah Serius Banget Ini Ini Dimakan Dul Kasian Mas Danan Dan Mas Sayo Dari Kemarin Belum Istirahat Ucap Pak Karyo Pada Pak Lek Terlihat Sepiring Pesang Goreng Yang Disuguhkan Pak Karyo Mampu Mencairkan Suasana Tegang Yang Kami Rasakan Perbincangan Kecil Terjadi Di Antara Kami Mulai Cerita Saat Pak Alec Membantu Warga Desa Pak Karyo Yang Kena Guna Guna Beberapa Tahun Lalu Hingga Akhirnya Mereka Bisa Berteman Karyo Habis Ini Aku Mau Pamit Dulu Ya Titip Dimas Dan Adiknya Lah Kenapa Buru Istirahat Dulu Kita Kan Lama Gak Ketemu Keberadaan Kami Bertiga Yang Membawa Jimat Patahan Kayu Ini Bisa Membahayakan Rumah Ini Bahkan Seluruh Desa Kita Tidak Tahu Maluk Apalagi Yang Akan Datang Danan Dan Cahaya Setuju Dengan Membawa Benda Itu Mereka Dianggap Sebagai Salah Satu Pemilik Ilmu Yang Mengincar Kekuatan Dari Jagad Skoro Demit Terus Kita Kemana Pak Lek Tanya Danan Pak Lek Menunjukkan Sebuah Petah Tua Yang Terbuat Dari Kulit Kayu Ini Peta Hutan Yang Ada Di Ujung Timur Pulau Jawa Konon Pada Jaman Kerajaan Dulu Gerbang Jagad Skoro Demit Pernah Terbuka Di Sana Sepertinya Aku Tahu Hutan Itu Katanya Di Sana Ada Kerajaan Demit Waktu Kecil Dulu Desaku Sering Mendengar Cerita Itu Ucap Cahyo Yang Mulai Fokus Pada Ucapan Pak Lek Benar Kerajaan Demit Itu Berasal Dari Mahluk Yang Berhasil Memasuki Alam Manusia Untungnya Ada Kekuatan Besar Yang Menahan Mahluk Mahluk Itu Untuk Tidak Keluar Dari Hutan Jelas Pale Terlihat Danan Dan Cahyo Mengerti Apa Tujuan Pale Kemungkinan Terbesar Terjadinya Perang Ilmu Hitam Adalah Di Sana Walau Bukan Pun Setidaknya Mereka Bisa Mencari Petunjuk Lebih Banyak Di Sana Perjalanan Kesana Mereka Lalui Dengan Sikat Walaupun Dengan Kecepatan Motor Danan Yang Harus Mengimbangi Kecepatan Vespatua Kebanggaan Cahyo Wes Stop Anjul Vespatu Hanya Jual Beli Yang Baru Setelah Tiga Bulan Dipakai Sama Pale Aku Menghabiskan Gajiku Tiga Bulan Buat Benerin Motor Ini Jadi Sayang Wes Pale Biarin Aja Aku Eman Eman Banyak Kenangannya Gimana Top Cahy Dulu Malu Diponjengin Motor Tua Cahy Malah Eman Eman Danan Dan Sayang Bisa Tersenyum Buat Mereka Sekarang Motor Tua Peninggalan Pale Itu Memiliki Banyak Kenangan Menjelang Sore Mereka Sampai Di Mulut Hutan Yang Mereka Tujuh Saat Matahari Masih Menerangi Hutan Tempat Ini Terlalu Begitu Asri Lebatnya Daun-daun Pemohonan Yang Subur Tumbuh Mampu Menyejukkan Mata Siapapun Yang Memandangnya Sayangnya Saat Hari Mulai Malam Pesona Itu Mendidak Menghilang Dan Tergantikan Dengan Suasana Mengerikan Dari Keangkeran Hutan Ini Balik Sepertinya Kita Tidak Sendiri Disini Iya Balik Kita Ini Gak Sendirian Kita Bertiga Balas Sayo Sepontan Saja Tangan Danan Mendarat Di Kepala Sayo Yang Masih Bisa Bercanda Sudah Itu Ada Yang Datang Kamu Urusin Sana Ucap Pak Lek Yang Menyadari Kedatangan Sesosok Manusia Berbenju Hitam Dengan Batu Akik Besar Yang Menghiasi Jari Carinya Pergi Hutan Ini Bukan Tempat Permain Untuk Kalian Ucap Orang Yang Berjalan Mengamir Mereka Gak Ganggu Siapa Siapa Kok Tapi Ini Tempat Berbahaya Jika Kalian Masuk Tanpa Didampingi Sudah Pasti Kalian Akan Berurusan Dengan Penunggu Hutan Ini Penunggu Apa Maksud Bapak Bodohnya Kalian Seperti Itu Seperti Pocok Yang Mengikutimu Dari Tadi Hanya Orang Sakti Seperti Saya Yang Bisa Melihatnya Lalu Kami Harus Bagaimana Pak Tanya Danan Masih Dengan Sopan Bapak Berbaju Hitam Itu Tersenyum Harus Ada Harga Jika Kalian Sudah Membayar Kalian Akan Bisa Memasuki Hutan Ini Dengan Selamat Tapi Pak Disini Tidak Ada Pocong Adanya Ini Nih Ucap Cayo Sambil Mengusap Mata Bapak Itu Dan Menekan Salah Satu Titik Di Bunggung Orang Itu Menadak Orang Itu Terjatuh Dengan Wajah Yang Yang Pucat Itu Apa Setan Setan Bapak Itu Berteriak Setelah Melihat Sosok Gendruo Yang Memang Dari Tadi Sudah Ada Di Sekitar Mereka Terlihat Cayo Tertawa Lepas Melihat Bapak Itu Disini Belum Ada Pocong Pak Nanti Di Dalam Mungkin Banyak Ucapnya Yang Masih Tertawa Puas Setelah Berhasil Mengerjai Orang Yang Mencoba Menipunya Tadi Daudah Ayo Kita Lanjut Jangan Kelewatan Mas Mas Jangan Pergi Ini Gimana Kali Ini Pak Ale yang Mampirinya Bapak Tenang Saja Besok Pagi Penglihatan Gai Bapak Sudah Tertutup Lagi Tapi Sepertinya Gendruo Tadi Sudah Sadar Kalau Bapak Bisa Melihat Dia Hati 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 Pak Pak Ini Malah Nakut Nakut Ucap Danan Bne WS Biar Kapok Kalau Dia Begitu Taruh Suatu Saat Dia Juga Akan Siloko Sama Makhluk Di Sekitarnya Mereka Bertiga Berjalan Semakin Dalam Terlihat Di Mata Mereka Hutan Ini Didominasi Oleh Hewan Hewan Gaib Dan Beberapa Siluman Sejak Awal Mereka Memang Sudah Sadar Mengenai Banyaknya Petapa Ataupun Orang Sakti Yang Memasuki Hutan Ini Lebih Dulu Sampai Akhirnya Benar-benar Ada Yang Mendekati Mereka Hati-hati Danan Ada Yang Mau Cari Masalah Dengan Kita Ucap Pali Samar-samar Terlihat Beberapa Sosok Makhluk Mendekat Ketika Semakin Dekat Sosok Yang Terlihat Hanya Seorang Kakek Tua Rentah Dengan Keriput Di Wajahnya Yang Sudah Menggelampir Bahkan Untuk Berjalan Saja Ia Masih Harus Dibantu Dengan Tongkat Di Tangannya Tak Satupun Dari Mereka Mulai Percakapan Niat Yang Sangat Jahat Sudah Sangat Jelas Terlihat Dari Kakek Tua Itu Jangan Main-main Di Gila Dari Atas Pohon Dan Setan Berwujud Anak Kecil Yang Merayap Di Tanah Dengan Lehernya Yang Terbalik Sebelum Makhluk Itu Menyerang Danan Membacakan Ayat Ayat Suci Untuk Menenangkan Kedua Makhluk Yang Melayani Kakek Itu Namun Tidak Ada Hasil Sama Sekali Sebaliknya Setan Boca Itu Menyerang Melompat Ke Atas Kepala Danan Dan Mencoba Danan Palik Biar Aku Yang Mengurus Mereka Sendiri Maksud Apa Toh Gak Bisa Terlalu Berbahaya Tolak Danan Yang Mendadak Heran Dengan Kelakuan Cahyo Kalau Gak Mengajar Kakek Tua Itu Sendiri Aku Gak Akan Buas Palik Berusaha Menghentikan Danan Rupanya Cahyo Langsung Menyadari Tentang Demit Yang Melayani Kakek Tua Itu Perhatikan Setan Setan Danan Keterlaluan Kalau Kamu Belum Bisa Sadar Danan Memperhatikan Wujud Kedua Yang Muncul Tidak Berapa Lama Dari Belakang Kakek Tua Itu Sudah Bersiap Demit Demit Serupa Dan Gumpalan Api Yang Melayang Di Belakang nya Gak Gak Mungkin Maksud Palik Semua Setan Itu Adalah Anak Istri Dan Keluarga Kakek Tua Itu Usap Danan Yang Mulai Mengerti Kesalahan Sayo Kamu Lihat Berapa Tali Boncong Yang Ada Di Tongkat Itu Tidak Sedikit Dan Untuk Merubah Mereka Menjadi Demit Kakek Tua Itu Harus Memakan Jantung Anggota Keluarga Agar Rohnya Tidak Bisa Ditenangkan Jelas Pak Lian Semakin Terlihat Gerak Tak Menunggu Lebih Lama Sayo Menendang Demit Boca Itu Dan Menghajar Kakek Tua Itu Namun Semua Bola Api Mengejar Sayo Untuk Menghalangi Serangannya Panjol Yang Kehilangan Keluarganya Dengan Mengenaskan Pasti Akan Emosi Melihat Hal Ini Dan Mengerti Maksud Palek Dan Menghormati Permintaan Sayo Untuk Melampiaskan Amarahnya Sementara Mereka Berjaga Apabila Ada Bahaya Yang Lain Melawanku Sendiri Oco Guyan Hehehe Kakek Tua Itu Hanya Tertawa Sementara Setan Setan Berasal Dari Keluarga Kakek Itu Yang Ditubalkan Menyerang Sayo Dengan Berbagai Cara Wanasura Triak Sayo Memanggil Siluman Keras Sobatnya Yang Sempat Meninggalkannya Saat Terbakar Oleh Dendam Suara Dentuman Besar Terdengar Di Sekitar Mereka Rupanya Kejadian Ini Juga Membakar Amarah Wanasura Yang Tetap Mengikuti Sayo Walaupun Sebelumnya Sempat Meninggalkannya Kali Ini Wanasura Merasuki Kaki Dan Tangan Sayo Yang Membuatnya Memiliki Kemampuan Untuk Bergerak Secepat Menyet Hutan Sayo Kembali Menyerang Kakek Itu Namun Banyaknya Bola Api Yang Menyerangnya Membuat Sulit Untuk Mendekat Beberapa Batu Dipungutnya Dari Tanah Sebab Mantra Dibacakan Untuk Memberikan Warna Sukma Sayo Pada Batu Itu Yang Melemparkan Batu Batu Itu Sejauh Mungkin Hingga Bola Bola Api Itu Mengikutinya Dan Meledak Saat Menabrak Kini Pertahanan Kakek Itu Terbuka Sayo Bersiap Melampiaskan Amarah Dengan Pukulan Terkuat Seharusnya Pukulan Sekuat Itu Mampu Melumbuhkan Kakek Itu Dengan Sekali Serang Anehnya Saat Pukulan Mendarat Bukan Kakek Itu Yang Ada Disana Melainkan Hantu Wanita Yang Sedari Tadi Melayang Bertukar Posisi Dengan Kakek Tua Yang Saat Ini Berada Di Atas Pohon Jangan Buru-buru Anak Muda Kakek Itu Tertawa Bukan Tanpa Alasan Lengan Sayo Yang Menembus Serang Wanita Itu Kini Menghitam Seolah Terkena Kutukan Jalan Kakek Busuk Tidak Sayo Kesal Namun Kobaran Api Putih Tiba-tiba Menyadari Kesalahannya Sayo Mencoba Menahan Diri Dan Merubah Gaya Bertarungnya Dengan Lengannya Yang Terbakar Api Milik Pak Le Sayo Menyerang Hantu Wanita Yang Sedari Tadi Tertawa Gila Kali Ini Setan Itu Merasa Kesakitan Wajah Cemas Mulai Terlihat Dari Wajah Kakek Tua Yang Masih Menunggu Dari Atas Pohon Dengan Perlindungan Setan Setan Di Sekitarnya Akhirnya Dengan Sekuat Tenaga Cahaya Memukul Batang Pohon Tempat Kakek Itu Berdiri Kakek Itu Kehilangan Keseimbangan Dan Terjatuh Namun Dengan Sigap Cahaya Menarik Sarungnya Dan Berlari Menuju Kakek Itu Saat Mendekat Cahaya Mencoba Menyerang Kakek Yang Masih Kehilangan Keseimbangan Namun Sekali Lagi Kakek Itu Bertukar Posisi Dengan Demit Boca Yang Tadi Merangkak Di Tanah Kali Ini Cahaya Tidak Meladani Demit Itu Dan Melompat Ke Arap Pale Pale Tolong Pegangin Sarungku Ucap Cahaya Pada Pale Dan Segera Kembali Melompat Menyerang Kakek Tua Itu Berkali Kakek Itu Berganti Posisi Dengan Demit Pengikutnya Namun Cahaya Tetap Tidak Menyerah Walau Dipermainkan Seperti Itu Hingga Suatu Saat Usahanya Terjawab Kakek Tua Itu Tidak Bisa Berpindah Posisi Lagi Pukulan Cahaya Yang Sekuat Tenaga Membuat Kakek Itu Terkapar Hingga Memuntahkan Darah Dari Melutnya Ramuken Cemet Cemet Rupanya Saat Memberikan Sarunya Cahaya Menyelipkan Tongkat Kakek Itu Yang Terjatuh Di Tanah Dan Diberikan Kepada Pale Satu Persatu Pale Melepaskan Ikatan Roh Yang Melayani Kakek Itu Dengan Perantara Tali Pocong Yang Di Ikatkan Di Tongkat nya Rupanya Serangan Tadi Hanya Agar Kakek Itu Tidak Sadar Dengan Keberadaan Tongkat Hingga Benar-benar Mengenainya Kakek Tua Itu Mulai Kehilangan Kesadaran Samar-samar Terlihat Bekas Luka Di Punggungnya Seperti Telah Melakukan Pertarungan Sebelumnya Belum Sempat Tua Itu Perlahan Terdengar Suara Alunan Musik Kendang Dari Hutan Lebih Dalam Yang Menarik Perhatian Demit-demit Yang Sekarang Tak Bertuan Cahyo Ya Dia Disini Tenang Danan Aku Tidak Akan Mengulangi Kesalahan Seperti Sebelumnya Sebenarnya Danan Selalu Percaya Dengan Cahyo Namun Ia Khawatir Dengan Kekuatan Demit Ludruk Itu Yang Bisa Memancing Dendam Cahyo Tapi Setidaknya Kali Ini Ada Pak Lek Yang Menjaga Punggung Mereka Tanpa Menunggu Lebih Lama Mereka Mengikuti Ke Arah Demit Itu Pergi Namun Kecepatan Lari Mereka Tidak Mampu Mengejar Roh-roh Yang Mampu Menembus Pepohonan Arah Mereka Sama Dengan Arah Yang Ditunjukkan Ke Pertah Ini Ucap Pak Lek Yang Masih Mengawasi Peta Yang Ia Bawa Sudah Tidak Usah Lari Simpan Tenaga Kalian Danan Dan Cahyo Mengikuti Perintah Pak Lek Mereka Menelusuri Hutan Dengan Berjalan Dan Meminum Air Dari Perbekalan Mereka Pak Lek Memangnya Suara Gendang Arah Demit Itu Pergi Itu Mengarah Kemana Tanya Cahyo Pak Lek Menunjukkan Peta Kuno Terlihat Beberapa Simbol Goa Dan Sandi Terlihat Di Dalam Namun Pak Lek Menuju Kesebuah Tempat Yang Lain Kesini Menurut Peta Ini Disini Kerajaan Demit Itu Berada Danan Dan Cahyo Saling Menatap Saat Di Alas Mayit Saja Mereka Sudah Kewalahan Dengan Kerajaan Demit Yang Dibangkitkan Oleh Setan Andalka Sekarang Mereka Harus Berhadapan Dengan Kerajaan Demit Yang Sebenarnya Jangan Khawatir Dulu Kita Lihat Patasan Kita Danan Dan Cahyo Setuju Pala Tidak Mungkin Mengajak Mereka Untuk Misi Bunuh Diri Suara Alunan Musik Kendang Terdengar Semakin Keras Kali Ini Suara Ramai Juga Mulai Terdengar Mulai Dari Suara Auman Binatang Suara Tertawat Sekikikan Hingga Suara Peperangan Saat Berjalan Semakin Jauh Mereka Sampai Di Ujung Sebuah Tebing Dari Sana Terlihat Tempat Yang Ditunjukkan Oleh Peta Yang Pak Lek Bawa Sayangnya Pemandangan Yang Mereka Lihat Saat Ini Terlalu Mengerikan Pak Lek Itu Tanya Danan Yang Menunjuk Ke Sebuah Tempat Gaib Berwujud Kumpulan Candi Dan Pemukiman Yang Menyerupai Sebuah Kerajaan Di Bawa Tebing Namun Bukan Itu Yang Mengerikan Di Luar Pelataran Candi Terdapat Sebuah Panggung Kayu Lengkap Dengan Alat Musik Pementasan Dan Demit Yang Memainkannya Dengan Wajah Yang Tidak Beraturan Musuh Bebuyutan Sayo Sang Pemain Ludruk Dengan Santainya Menari Dan Bercanda Di Atas Panggung Itu Dengan Sekumpulan Pasukan Demit Mulai Dari Ras Butoh Siluman Hewan Gaib Hingga Arwah Penasaran Yang Dikumpulkan Oleh Mereka Tidak Terhitung Jumlah Makhluk Yang Berada Di Tempat Itu Gak Pak Lek Gak Mungkin Kita Bisa Mengalahkan Itu Semua Ucap Sayo Yang Mulai Gentar Terlihat Juga Wajah Pak Lek Yang Benar Benar Khawatir Tidak Seperti Biasanya Dan Han Cayo Ini Bukan Yang Terburuk Saat Gerbang Jagat Sekoro Demit Terbuka Bisa Kalian Bayangkan Berapa Kali Dalam Sekejap Wajah Mereka Bertiga Dipenuhi Kecemasan Namun Mereka Terus Berpikir Bagaimana Cara Untuk Menyelesaikan Tragedi Ini Mendadak Sekumpulan Demit Itu Mendapat Serangan Dari Makhluk Lain Yang Muncul Dari Sisi Hutan Sayo Dan Dan Segera Mencari Tahu Makhluk Apa Yang Berani Mencari Masalah Dengan Sekumpulan Demit Dan Pemain Lutruk Itu Pak Akan Setelah Dari Desa Guntur Katanya Dia Punya Ilmu Hidup Apadi Pak Alek Dan 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 Memperhatikan Nenek Tua Itu Kemampuannya Memang Luar Biasa Tapi Sepertinya Masih Belum Cukup Untuk Mengalahkan Lawannya Perlahan Dari Sisi Hutan Lain Muncul Berbagai Macam Makhluk Dan Orang Sakti Lain Yang Terlihat Seperti Pengikut Nenek Tua Itu Mereka Membantu Mengatasi Demit Demit Itu Dengan Berbagai Macam Ilmu Pak Alek Apa Mungkin Mereka Bermaksud Menghentikan Tragedi Ini Juga Oh Alah Panjul Panjul Coba Bayangin Itu Jembrung Sudah Hidup Abadi Lalu Dia Dapat Aliran Kekuatan Dari Jagat Sekoro Demit Dunia Ini Bisa Kiamat Karena Satu Nenek Nenek Cahya Dan Dan Mengerti Maksud Pak Cahyo Lihat Itu Ucap Danan Yang Merasa Kaget Melihat Salah Satu Sosok Di Antara Orang Sakti Yang Membantunya Ijembrung Bukannya Itu Mbak Wira Buto Demit Terasa Raksasa Dengan Kekuatan Fisik Yang Konon Dapat Memindahkan Bangunan Dengan Tenaganya Saat Ini Berkumpul Dengan Jumlah Yang Mengerikan Di Depan Mata Kami Sayanya Bukan Itu Ancaman Utama Yang Kami Hadapi Seorang Nenek Tuat Sekikikan Menghadapi Kumpulan Makhluk Itu Setiap Pukulan Yang Dihujamkan Kepada Buto Itu Memiliki Kekuatan Yang Mampu Memporak Porandakan Tebing Atau Batu Di Sekitarnya Eh Dan Sayo Bukalanya Hampir Sekuat Pukulan Bung Ucap Kau Yang Masih Terheran Heran Dengan Ilmu Dari Nyai Jamrong Yang Sedang Bertarung Melawan Sekumpulan Buto Itu Mungkin Tapi Aku Belum Bisa Mengeluarkan Pukulan Sebanyak Itu Dengan Kekuatan Penuh Ucap Saya Yang Menjadi Khawatir Seandainya Mereka Ditakdirkan Untuk Bertarung Bah Wira Salah Satu Warga Desa Sukma Jaya Yang Sempat Membuat Perjanjian Dengan Iblis Brakar Raswana Kini Terlihat Dengan Tubuh Rentah Menggenggam Sebuah Kujang Dan Membacakan Mantra Untuk Melindungi Nyai Jambrong Yang Bertarung Di Garis Depan Mbak Wira Ada Disana Bukannya Dia Mengaku Ingin Bertobat Dan Menebus Dosa Dosanya Entah Aku Tidak Bisa Mengerti Dengan Semua Kejadian Di Bawah Sana Seandainya Kamu Bilang Ini Mimpi Pun Aku Pasti Percaya Balasku Pada Cahyo Kami Menolek Harap Alek Berharap Mendapatkan Petunjuk Atas Semua Ini Jika Kalian Mengenal Orang Itu Kita Lihat Ujung Pertarungan Ini Dan Cari Kesempatan Untuk Menarik Dan Meminta Penjelasan Dari Seseorang Yang Kalian Sebut Dengan Bahwira Itu Kami Setuju Namun Entah Pertarungan Ilmu Hitam Sebesar Ini Akan Memakan Waktu Berapa Lama Begitu Banyak Ilmu Ilmu Yang Dirapalkan Di Pertarungan Itu Namun Belum Ada Yang Mampu Menembus Pertahanan Demit Penari Ludruk Itu Suatu Ketika Nyai Jambrong Terlihat Memutarkan Tangannya Dan Badanya Seolah Melakukan Tarian Ritual Kuno Mendadak Tanah Di Tempat Itu Berubas Seperti Lumpur Dan Menarik Pasukan Demit Itu Masuk Kedalam Tanah Tak Melewatkan Kesempatan Nyai Jambrong Melompati Demit Demit Seperti Mengikuti Tembangnya Sosok Makhluk Orang Tua Gondrong Bersisi Kular Dengan Mata Dan Lidah Yang Hitam Keluar Dari Tubuhnya Itu Tapa Ulo Sekarang Ia Menjadi Pengikut Pemain Ludruk Itu Tanya Cahyo Yang Terheran Aku Tidak Menjawab Dari Jenis Ilmu Tapa Ulo Dan Serangan Nyai Jambrong Sepertinya Aku Bisa Mengetahui Hasil Pertarungan Ini Cahyo Balik Lebih Baik Sekarang Kita Mencari Posisi Untuk Menarik Mbah Wira Di Tengah Pertarungan Ini Walaupun Tubuhnya Jambrong Abadi Tubuh Fisiknya Tidak Akan Bertahan Dari Kotukan Topo Ulo Hasil Pertempuran Ini Sudah Bisa Terlihat Yowes Kita Turun Sekarang Sembunyikan Keberadaan Kalian Dan Jangan Sampai Terpisah Kami Menuruni Bukit Pertarungan Itu Aura Yang Sangat Gelap Jelas Terasa Menyelimuti Pertarungan Pertarungan Di Hadapan Kami Jelas Saat Ini Kami Belum Bisa Mendekat Benar Tukahanku Nyai Jambrong Yang Sebelumnya Unggul Kini Terjatuh Setelah Kehabisan Nafas Dan Terpengaruh Oleh Ratsun Dari Petapa Ular Itu Seketika Ratusan Demit Mengamuk Menghabisi Orang-orang Sakti Yang Ini Dan Melancarkan Mantra Pelindung Untuk Bahwira Dan Ketika Menyadari Serangan Makhluk Itu Tidak Dapat Menyentuhnya Bahwira Pun Mencari Keberadaan Kami Bahwira Kesini Bisiku Sambil Mendekat Kejangkauan Penglihatannya Melihat Keberadaanku Kakek Tua Itu Segera Berlari Meninggalkan Kawanannya Dan Menghampiri Kami Mas Danan Kenapa Kalian Bisa Disini Sudah Mbah Kita Tinggalkan Tempat Ini Dulu Dari Jauh Terlihat Tubuhnya Ejambrong Yang Keracunan Tenggelam Oleh Tanah Yang Melunak Karena Ilmunya Sendiri Kami Bersembunyi Di Sebuah Goa Cukup Jauh Dari Lokasi Pertempuran Dengan Senter Yang Kami Bawa Sebagai Penerangan Mbah Wira Bagaimana Mbah Wira Bisa Berada Disini Benar Terus Kondisi Mbah Wira Sendiri Bagaimana Jauh Terlihat Cemas Mengingat Saat Terakhir Meninggalkannya Di Hutan Mbah Wira Sudah Kembali Ketubur Rentanya Sudah Biar Saya Jelaskan Sebelumnya Saya Izin Perkenalan Dengan Bapak Ini Saya Pak Lainya Mereka Mbah Saya Sedikit Tahu Cerita Tentang Mbah Wira Dari Mereka Jauh Pak Lai Dengan Ramas Sepertinya Pak Lai Pun Tidak Merasakan Nia Orang Sakti Di Tempat Tadi Mbah Wira Mulai Menceritakan Maksudnya Rupanya Mbah Wira Juga Mendapatkan Potongan Kayu Seperti Yang Kami Miliki Hal Itu Menyebabkan Hutan Tempat Imah Lewung Berada Didatangi Orang Orang Sakti Berilmu Hitam Yang Mencoba Menyerangnya Ketika Orang Sakti Itu Mulai Meresahkan Desa Sukmajaya Mbah Wira Meninggalkan Hutan Hingga Giliran Nyai Jamrung Yang Muncul Berpapasan Dengan Mbah Wira Rupanya Nenek Tua Itu Sedang Mengumpulkan Orang Orang Sakti Untuk Mengalahkan Musuh Besarnya Si Penari Ludruk Itu Menurut Saya Satu-satunya Makhluk Yang Bisa Mengalahkan Penari Ludruk Itu Hanyalah Nyai Jamrung Ini Saya Mengikutinya Hingga Tiba Di Pertarungan Ini Jadi Mbah Wira Sudah Atau Petunjuk Untuk Mengalahkan Demet Itu Dengan Muka Yang Musah Mbah Wira Mulai Melanjutkan Ceritanya Ludruk Topeng Hiren Itu Dulunya Dipendu Oleh Kelompok Keluarga Yang Berisi Orang Orang Sakti Untuk Membasmi Wabah Demet Yang Menyerang Desa-desa Namun Setelah Selesai Menjalankan Misi Sang Pemeran Ludruk Itu Malah Berbalik Menyerang Dengan Seluruh Demet Yang Berhasil Dia Kumpulkan Dengan Tubuh Seperti Wadah Rupanya Pemain Ludruk Itu Merupakan Keturunan Dari Keluarga Yang Sangat Jahat Dan Menyimpan Dendam Terhadap Keluarga Tersebut Sebelum Sempat Mencelakai Desa Kesepuluh Orang Sakti Mengalahkan Pemain Ludruk Dengan Menggunakan Sepuluh Pusaka Sakti Ingon Dari Berbagai Alam Entah Bagaimana Ceritanya Tiba-tiba Pemain Ludruk Itu Muncul Lagi Dengan Wujud Demet Untuk Mengumpulkan Kekuatan Kembali Ia Berkeliling Ke Desa Terpencil Dengan Kedok Pementasan Ludruk Untuk Mencari Tumbal Hingga Kekuatannya Sebesar Ini Cukup Panjang Informasi Yang Didapat Oleh Mbah Wira Akhirnya Cayo Pun Tahu Asal Usul Makhluk Yang Membantai Desa Orang Tuanya Aku Menepuk Tanganku Kesepuluh Pusaka Itu Tidak Diketahui Keberadaannya Namun Tidak Menutup Kemungkinan Ada Pusaka Lain Yang Bisa Mengalahkannya Ucap Mbah Wira Sembari Mengeluarkan Kujang Yang Berada Di Ikat Pinggang Ini Kujang Lingga Cakra Peninggalan Keluarga Saya Kemampuan Tusunya Bisa Berlipat Ganda Ketika Saya Bacakan Mantra Leluhur Seandainya Ada Kesempatan Mendekati Makhluk Itu Mungkin Saja Benda Ini Bisa Mengalahkannya Aku Menunjukkan Keris Raga Sukma Kupada Mbah Wira Ini Keris Raga Sukma Memiliki Wujud Fisik Dan Wujud Gaib Wujud Gaib Bisa Memisahkan Saya Dari Tubuh Fisik Dengan Membawa Serta Keris Ini Apa Kemampuan Ini Bisa Berguna Mbah Sebelum Sempat Menjawab Giliran Pak Alek Mengeluarkan Keris Yang Memiliki Ukiran Khas Kerajaan Yang Mirip Dengan Keris Raga Sukma Ini Keris Sukma Geni Keris Ini Bisa Merubah Tetesan Darah Saya Menjadi Api Yang Bisa Menyembuhkan Jelas Pak Alek Yang Ingin Mendapatkan Informasi Lebih Dari Mbah Wira Mbah Wira Memperhatikan Pusaka Kami Dan Mencoba Mencari Cara Untuk Melawan Dengan Semua Peluang Yang Kami Miliki Kalau Ini Pusakaku Sarung Raja Monyet Monyah Bisa Bikin Setan Setan Kabur Ucap Cahaya Yang Tidak Mau Kalah Dengan Pusaka Pusaka Kami Paling Mulai Tertau Melihat Tingkat Cahaya Iya Aku Ngerti Di Antara Pusaka Kita Ini Pusakamu Yang Paling Hebat Sarung Mu Itu Dan Jelam Peti Nyawa Kami Berkali Kali Aku Aku Ingat Sekali Bagaimana Sarung Kebanggaannya Itu Berhasil Membantu Kami Melawan Lelepah Dan Barusan Juga Sarung Itu Menyelamatkanku Dari Demit Boca Peliharaan Kakek Sakti Tadi Rupanya Guyonan Cahaya Tadi Juga Membuat Bahwira Memikirkan Sesuatu Benar Dengan Adanya Bantuan Kalian Dan Pusaka Yang Ada Mungkin Saja Kita Punya Kesempatan Untuk Mengalahkan Maluk Itu Lantas Seandainya Kita Bisa Mengalahkan Maluk Itu Bagaimana Dengan Nyai Jamrong Dan Pengikutnya Memang Pilihan Sulit Nyai Jamrong Adalah Maluk Yang Aus Akan Kekuatan Ya Bahkan Bisa Dengan Mudah Membunuh Siapapun Yang Mencari Masalah Dengannya Namun Ia Masih Seorang Manusia Yang Memiliki Kelemahan Cahaya Terlihat Memikirkan Sesuatu Benar Balik Nyai Jamrong Masih Memiliki Cucu Puyut Di Desa Yang Saya Datangi Sepertinya Masih Lebih Baik Daripada Membiarkan Setan Ludruk Menang Ucap Saya Yang Membulatkan Tekad Kami Untuk Mempertaruhkan Nyawa Mengalahkan Penari Ludruk Itu Dan Akhirnya Sebuah Rencana Berhasil Kita Siapkan Dari Dalam Hutan Terdengar Suara Tertawa Nyai Jamrong Yang Telah Bangkit Kembali Setelah Dikalahkan Oleh Kutukan Topo Ulo Kami Segera Menghampiri Mereka Dan Melihat Orang-orang Sakti Yang Membantu Nyai Jamrong Kini Telah Terkapan Hanya Tersisa Nyai Jamrong Sendiri Di Durung Sempet Balas Tendangan Nyai Kemarin Kau Tidak Takut Jika Aku Bunuh Setelah Mengalahkan Setan Itu Oh Yaudi Jelas Takut Tapi Sekarang Musuh Kita Sama Pemain Ludruk Sudah Membunuh Orang Tua Dan Seluruh Warga Desaku Pertarungan Kita Kita Urusin Nanti Nyai Jamrong Menolek Arab Boca Yang Berlagak So Kuat Di Sebelahnya Aku Suka Boca Yang Terbakar Dendam Tapi Jangan Salahkan Aku Jika Kamu Mati Mendengar Hal itu Aku Wajib Mendahul Mereka Nyai Tampak Allah Biar Menjadi Urusanku Aku Sudah Pernah Mengalahkannya Sekali Sekali Lagi Aku Memisahkan Sukmaku Dari Raga Palet Tetap Di Belakang Menjaga Tubuhku Dengan Merapalkan Geni Baraloka Yang Mampu Mencegah Sukmaku Terhisap Ketubuh Pemain Ludruk Itu Begitu Juga Pada Cahaya Untuk Menghindari Ilmu Hitam Yang Mampu Membangkitkan Dendam Lagi Masih Dengan Pemandangan Ratusan Demit Yang Tenggelam Oleh Ilmu Nyai Jabrong Aku Melayang Menuju Topo Allah Sementara Nyai Jabrong Langsung Menerjang Ke arah Pemain Ludruk Yang Masih Menari Dengan Santai Kabut Hitam Kembali Mengelilingiku Mementalkan Demit Demit Yang Mencoba Ikut Campur Cahaya Seorang Diri Menahan Sisa Demit Yang Tidak Tenggelam Dan Mencoba Membuka Jalan Untuk Mahwira Di Satu Posisi Penari Ludruk Sudah Sibuk Dengan Serangan Dari Nyai Jambrong Terlihat Jelas Ilmu Beladiri Mereka Hampir Mencapai Taraf Yang Sama Pertarunganku Kali Ini Cukup Mudah Topo Ulo Yang Kesadarannya Dikendalikan Oleh Ludruk Itu Tidak Sehebat Saat Ia Masih Hidup Tidak Butuh Lama Hingga Akhirnya Aku Berhasil Menusuk Jantungnya Hingga Keberadaannya Benar-benar Menghilang Segera Setelah Mengalahkan Topo Ulo Aku Kembali Keragaku Dan Bersiap Maju Bersama Pak Ale Untuk Membantu Cahaya Pak Menggoreskan Jarinya Pada Kerisuk Magini Dan Merubah Tetesan Darahnya Menjadi Geni Baraloka Yang Cukup Besar Sebuah Kobaran Api Yang Mampu Menenangkan Roh-roh Penasaran Yang Saat Ini Menjadi Pengikut Demit Ludruk Itu Bersama Dengan Pak Ale Kami Melemparkan Serpihan Serpihan Api Itu Hingga Semua Roh Penasaran Di Antara Pasukan Demit Itu Hilang Dan Tersisa Siluman Siluman Yang Jadi Lawan Cahaya Tidak Mau Melewatkan Kesempatan Bahwira Menusukan Kujang Pusaka Linggar Sakranya Tepat Di Punggung Penari Ludruk Itu Hingga Terlihat Darah Hitam Menetes Dari Luka Dan Mulutnya Suara Pemain Ludruk Terdengar Kesakitan Sayangnya Tak Lama Setelahnya Suara Arangan Itu Berubah Menjadi Tawa Ucapnya Masih Dengan Kujang Bahwira Yang Menusuk Di Punggung Nya Angin Berhemus Kencang Seolah Udara Di Sekitar Kami Terhisap Oleh Sesuatu Terlihat Garis Mayat Tepat Di Atas Punggung Ludruk Itu Bahwira Mundur Ke arah Pak Alek Meninggalkan Pusakanya Yang Masih Tertancap Di Tubuh Pemain Ludruk Itu 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 Gerbang Jagat Sekoro Demit Pak Alek Menarik Genibara Lokanya Dan Mencoba Menahan Retakan Dimensi Yang Memunculkan Wujud Berbagai Macam Demit Sayangnya Itu Sama Sekali Tidak Berguna Berbagai Macam Makhluk Keluar Dari Lubang Itu Naluri Makhluk Halus Itu Membuatnya Tertarik Dengan Geti Anget Yang Dimiliki Penari Ludruk Sehingga Segera Bergegas Merasukinya Dengan Banyaknya Demit Yang Merasuk Luka Yang Dibuat Oleh Mbah Wirah Dan Nyai Jambrong Menutup Sepenuhnya Dan Bahkan Meningkatkan Tenaganya Menjadi Berlipat Lipat Dan Jangan Biarkan Demit Itu Masuk Ke Celah Itu Namun Terlambat Dengan Tubuhnya Yang Semakin Kuat Penari Ludruk Itu Melompat Kedalam Celah Itu Untuk Mengumpulkan Pasukan Pasukan Yang Lebih Mengerikan Aku Dan Sayo Segera Berlari Mengejarnya Namun Tiba Tiba Sebu Pukulan Terlambat Sekuat Ini Dan Itu Nyai Jambrong Tidak Seperti Tadi Aliran Kekuatan Dari Celah Jagad Segor Demit Merasuki Tubuh Nyai Jambrong Hingga Kehilangan Kesadarannya Saat Ini Nyai Jambrong Mengamuk Seperti Hewan Buas Tanpa Terkendali Itu Hacian Segor Demit Yang Sama Yang Dimiliki Oleh Yang Widar Pas Masih Hidup Terus Kita Harus Bagaimana Danan Kalian Susul Demit Luntur Itu Biar Kami Mencari Cara Menghentikan Nyai Jambrong Aku Tidak Setuju Kekuatan Bela Diri Pak Lek Tidak Sekuat Sahyo Apalagi Kondisi Mbah Wira Sudah Sangat Lemah Pergi Danan Hanya Kalian Berdua Yang Punya Kesempatan Mengalahkan Demit Itu Aku Akan Mencoba Meminta Satu Bantuan Lagi Nyai Jambrong Yang Semakin Megila Akhirnya Menyadari Posisi Pak Lek Dan Bah Wira Namun Sebelum Sempat Menyerang Sebuah Benda Jatuh Dari Langit Dan Melukai Nyai Jambrong Benda Itu Terus Mengejar Menyerang Nyai Jambrong Yang Kesetanan Setelah Memperhatikan Beberapa Lama Aku Mulai Menyadari Wujud Benda Itu Mata Tombak Jandram Aku Tersenyum Melihat Keberadaan Mempastikan Keselamatan Mereka Ada Satu Hal Yang Harus Kulakukan Aku Meletakkan Keris Raga Sukma Di Antara Dahi Dan Merapalkan Mantra Yang Diturunkan Oleh Leluhurku Jagat Lelebut Botan Due Wujud Kulon Imbali Suarko Loko Suarko Kayangan Ketong Mulai Sampun Nampani Teko Aso Tekan Sedanten Mendedak Langit Menjadi Gelap Hujan Turun Begitu Deras Dan Sekarang Di Hadapan Kami Telah Muncul Sesosok Makhluk Hujan Turun Begitu Deras Bersawatan Dengan Kelatan Yang Muncul Dari Retakan Dimensi Jagat Skoro Demit Mata Tombat Santra Mukti Yang Dikendalikan Oleh Mbah Wira Tidak Cukup Untuk Menahan Pergerakan Nyai Jambrok Yang Mengamuk Sebuat Tendangan Berhasil Lolos Hingga Membuat Pak Terpental Namun Sebelum Sempat Mendaratkan Tendangan Berikutnya Serangan Dihadang Oleh Seorang Roh Pendekar Yang Tidak Mampu Menyanyi Ilmu Belah Dirinya Jambrok Danan Jelaskan Ini Semua Tidak Pendekar Yang Hampir Seumur Dengan Pak Lek Yang Muncul Dari Mantra Yang Kupacakan Tidak Ada Waktu Untuk Menjelaskan Tolong Jaga Pak Bimu Dan Bahwira Aku Harus Segera Menyusul Demit Itu Jagad Skoro Demit Benar Pak Bimu Bimu Jangan Memaksakan Diri Sampai Aku Kembali Drag Danan Yang Harus Segera Melompat Menyusul Saya Menuju Retakan Dimensi Menuju Jagad Skoro Demit Pak Kembali Berdiri Bersiap Membantu Pendekar Itu Aku Pimas Sambara Terima Kasih Atas Bantuan Pendekar Cucukku Yang Lain Rupanya Saya Daryana Putra Sambara Putra Tunggal Dari Widar Padai Sambara Pendekar Itu Mencoba Memperkenalkan Diri Pada Pak Ale Aku Sudah Mendengar Tentang Pendekar Daryana Dari Danan Berarti Seharusnya Kamu Bisa Menggunakan Benda Ini Pusaka Itu Milik Ibu Seperti Ini Semua Memang Sudah Ditaktirkan Kehilangannya Saat Mencoba Membelajari Ilmu Untuk Menetralkan Ajian Segoro Demit Milik Ayah Dan Sekarang Aku Dipertemukan Dengan Pengguna Ajian Segoro Demit Juga Gelombang Energi Terus Mengalir Menuju Tubuh Nyai Jambrong Dengan Sekejap Luka-luka Yang Diakibatkan Oleh Mata Tombak Sandramukti Dan Serangan Daryana Hilang Begitu Saja Berarti Bendekar Daryana Mengetahui Cara Untuk Mengalahkan Nyai Jambrong Seharusnya Ilmu Sudah Sempurna Hanya Saja Itu Sia-sia Jika Danan Tidak Berhasil Menutup Aliran Gelombang Dari Jagat Skol Demet Kenibara Luka Ku Akan Memulihkan Semua Luka Yang Kau Terima Pusaka Mata Tombak Mawira Akan Membantu Di Pertarungan Sisanya Kita Berkantung Pada Danan Tan Sahyo Ucap Ale Yang Segera Menutun Mereka Bertiga Menuju Pertarungan Gelap Sangat Gelap Seperti Tidak Ada Benda Langit Yang Menarangi Tempat Ini Hampir Di Setiap Yang Terlihat Di Sepanjang Jangkauan Mata Hanya Rumput Hitam Dan Pohon Pohon Yang Sudah Hampir Mati Danan Sebelah Sini Teriak Sahyo Yang Masih Memantau Pergerakan Demet Ludruk Bertopeng Hitam Itu Dari Jauh Aku Segera Menyusul Sahyo Namun Yang Kulihat Benar Membuatku Merinding Baru Sebentar Saja Penari Ludruk Itu Memasuki Jagat Ini Sudah Ratusan Demet Yang Tertarik Dengan Geti Anget Pada Tubuhnya Dan Menjadi Pusakanya Gila Sahyo Kita Tidak Bisa Menunggu Lebih Lama Sahyo Setuju Ia Segera Memanggil Wujud Fisik Wanasura Roh Kera Raksasa Dari Hutan Wana Marta Yang Bisa Sepenuhnya Muncul Di Tempat Yang Berhubungan Dengan Alam Roh Ini Kami Berdua Menaiki Tubuh Wanasura Dan Menerjang Penari Ludruk Seperti Dugaan Kami Ratusan Pasukan Demet Itu Menghalangi Kami Menyentuh Tuhannya Tiga Etitas Bertarung Melawan Ratusan Demet Apalagi Yang Bisa Diharapkan Dari Pertarungan Ini Hewan Gaib Gentru Siluma Dan Makhluk Dari Berbagai Wujud Menyerang Kami Kekuatan Wanasura Memang Sangat Mumpuni Untuk Melawan Mereka Namun Entah Dengan Jumlah Musuh Yang Sebanyak Ini Ia Bisa Bertahan Sampai Kapan Danan Biar Aku Yang Mencoba Menahan Mereka Ucap Caya Yang Segera Menurunkanku Di Tempat Yang Aman Berbekal Kerisraga Sukma Aku Menerjang Menerobos Sekumpulan Demet Itu Dan Menyerang Makhluk Bertopeng Hitam Itu Yang Masih Menarik Menarik Perhatian Makhluk Lainnya Sebelum Mendekat Sebuah Mantra Ku Bacakan Di Kedua Kepalan Tanganku Sebab Pukulan Jarak Jauh Kulontarkan Pada Makhluk Itu Berharap Bisa Menghentikan Prosesi Ritual Penarikan Demet Yang Ia Lakukan Beruntung Walau Tidak Berhasil Melukainya Seranganku Mampu Menghentikan Tarianya Hingga Tidak Ada Demet Yang Mendekat Berkali Kali Aku Mencoba Menghujamkan Kerisku Pada Makhluk Itu Namun Satupun Seranganku Mengenainya Perbedaan Kekuatan Kami Terlalu Besar Cahyo Pun Mulai Merasa Kesulitan Dalam Sekejap Tubuh Wanasura Sudah Dipenuhi Oleh Luka Luka Yang Tidak Biasa Cahyo Mundur Wanasura Sudah Tidak Mampu Cahyo Segera Memberintahkan Wanasura Untuk Mundur Namun Berbeda Dari Biasanya Kali Ini Ia Tidak Menurut Sebaliknya Ia Melemparkan Cahyo Ke Arahku Dan Terus Memaksa Melawan Demit Demit Itu Sendirian Wanasura Cukup Jangan Paksakan Dirimu Namun Wanasura Hanya Meraung Sekeras Mungkin Hingga Terdengar Keseluruh Penjuru Hutan Ini Seolah Wanasura Memaksa Cahyo Untuk Membantu Pertarunganku Tampaknya Yang Memutuskan Ini Sebagai Pertarungan Hidup Dan Mati Bukan Hanya Kita Bener Sebaiknya Kita Selesaikan Ini Secepatnya Sekali Lagi Aku Menerjang Demit Ludruk Itu Yang Tentu Saja Segera Dihindarinya Cahyo Menyusul Dengan Pukulan Andalanya Yang Dengan Telak Mengenai Tubuh Penari Itu Sayangnya Hampir Tidak Ada Luka Yang Dirasakan Olehnya Merasa Terganggu Dengan Serangan Kami Demit Ludruk Melontarkan Tendangan Yang Membuat Kami Berdua Terpental Namun Sayang Menahan Tubuhku Membalikan Kekuatan Tendangan Demit Itu Untuk Melemparkanku Ke Atas Tubuh Penari Itu Dengan Sekuat Tenaga Keris Raga Sukma Yang Telah Diselimuti Kekuatan Mantra Kuhujamkan Ketubuh Demit Itu Namun Sayang Serangan Itu Hanya Menggores Bahu Demit Itu Dan Berakhir Dengan Keris Koyang Menancap Ketana Demit Itu Mengamuk Dengan Mengeluarkan Kekuatan Hitam Dari Tubuhnya Getaran Kekuatan Kembali Terasa Di Medan Pertempuran Itu Kekuatan Itu Membangkitkan Amarah Demi-demi Di Sekitarnya Kekuatan Itu Juga Memicu Retakan Dari Berbagai Alam Yang Muncul Di Langit Langit Medan Pertempuran Kami Berbagai Bayangan Hitam Menerobos Dengan Cepat Seolah Mempunyai Tujuannya Masing-masing Saya Menolek Wanasura Kita Mundur Perintah Cahaya Yang Mencoba Menghadang Demi Yang Menyerang Wanasura Namun Wanasura Mengamuk Memukuli Dadanya Seolah Tidak Terima Dari Wanasura Yang Merasa Kecewa Tidak Mampu Melindungi Sahabatnya Itu Meraung Kembali Hingga Keseluruh Penjuru Hutan Samar-samar Terdengar Suara Raungan Serupa Dari Tempat Itu Cahaya Bersiap Menahan Sebuah Demi Yang Menyerang Wanasura Tanpa Bergabung Dengan Roh Kera Raksasa Itu Cahaya Hanya Akan Menjadi Samsak Hidup Untuk Demi Demi Itu Aku Dan Wanasura Segera Bergabung Dalam Serangan Bunuh Diri Itu Setidaknya Untuk Membagi Setiap Serangan Yang Diterima Cahaya Sebelum Sempat Kehabisan Tenaga Samar-samar Kami Mendengar Segerombolan Langkah Kaki Mendekat Ke Arah Kami Dan Menghempaskan Demi Yang Menyerang Kami Satu Persatu Wanasura Bukan Mereka Siapa Tanya Aku Pada Cahaya Yang Masih Sekuat Tenaga Mempertahankan Kakinya Untuk Berdiri Mulai Terlihat Sekumpulan Kerat Dengan Berbagai Ukuran Datang Menghampiri Kami Seolah Membalas Raungan Wanasura Mereka Kerat-kerat Dari Sepertinya Retakan Gelombang Itu Juga Menghubungkan Kalah Mereka Wanasura Merong Sekeras Mungkin Salah Menyambut Pasukan Kerah Yang Menolongnya Salah Satu Kerah Kecil Menghampiri Wanasura Yang Hampir Tumba Menyentuh Kepalanya Dan Seperti Sebuah Keajaiban Luka-luka Di Tubuh Wanasura Mulai Menutup Kliwon Kamu Kliwon Kan Tidak Tayo Yang Mengenali Kerah Kecil Mendengar Suara Itu Kerah Kecil Segera Berlari Menghampiri Cahaya Dan Naik Ke Punggungnya Maksud Kamu Kliwon Monyet Peliharaan Kamu Waktu Kecil Bener Danan Aku Bertemuan Nasura Saat Mengembalikan Kliwon Ke Sebuah Hutan Di Alam Lain Delah Sayang Segera Poli Dengan Kekuatan Kliwon Sepertinya Mantra Sukuk Kera Ini Juga Berpengaruh Untuk Demit Demit Ini Bagaimana Tanyaku Pada Cahaya Setelah Melihat Kekuatan Pasukan Kera Yang Sepertinya Belum Cukup Untuk Mengimbangi Demit Demit Itu Tenang Danan Tidak Ada Yang Perlu Dikhati Lagi Kliwon Adalah Saudara Kembar Wanasura Harusnya Kamu Tahu Maksud Kukan Aku Menoleh Ke Arah Pertarungan Antara Demit Dengan Bangsa Kera Terlihat Kliwon Berlari Kecil Dan Menerjang Ke Arah Demit Itu Dan Berubah Kesoso Rohnya Seekor Kera Besar Raksasa Yang Tidak Kalah Mengerikannya Dari Wanasura Banta Saja Kamu Tidak Marah Bila Dipanggil Boca Ketek Ternyata Mereka Sehebat Ini Aku Tersenyum Selalu Saja Ada Hal Yang Mengejutkan Dari Temanku Yang Satu Ini Tak Menyianyikan Kesempatan Aku Segera Menerjang Demit Ludruk Itu Lagi Sebuah Siasat Kurencanakan Bersama Dengan Cahyo Pukulan Wanasura Yang Diperkuat Oleh Mantra Cahyo Berhasil Memukul Mundur Demit Itu Di Satu Sisi Aku Kembali Mencoba Menusukan Keristraga Sukma Pada Makhluk Itu Namun Kembali Terhalang Oleh Serangannya Cahyo Menarik Wanasura Kedalam Tubuhnya Hingga Merubah Tubuhnya Cahyo Melemparkan Tubuhku Lagi Bersamaan Dengan Keristraga Sukma Yang Telah Menyalah Keemasan Dengan Mantra Ku Merasa Tidak Mampu Menghindar Demit Itu Menelimuti Kakinya Dengan Aura Hitam Dan Menendang Tubuhku Hingga Terpentalkan Sebuah Pohon Besar Ya Itu Tubuhku Tapi Tidak Dengan Sukmaku Yang Berhasil Menyelinap Dan Sekarang Telah Berhasil Menacapkan Keristraga Sukma Tepat Di Punggung Demit Itu Sebuah Serangan Yang Sangat Fatal Berhasil Kami Daratkan Demit Yang Berada Di Tubuhnya Menerobos Keluar Bersamaan Aura Hitam Dari Lubang Tubuhnya Belum Sempat Menentukan Keadaan Ini Mendadak Bayangan Hitam Yang Keluar Dari Retakan Dimensi Menyerang Kami Bertiga Cahyo Berusaha Menghadapi Serangan Makhluk Hitam Itu Sementara Aku Kembali Ke Ragaku Bayangan Yang Menyerang Cahyo Menggenggam Sebuah Tomboy Hitam Yang Sepertinya Terlihat Tidak Asing Dan Makhluk Satunya Bertarung Dengan Demit Ludruk Itu Dengan Pedang Di Tangannya Danan Maluk Ini Wujud Dan Pusakannya Menyerupai Andaka Yang Kita Lawan Di Alas Main Benar Kata Cahyo Maluk Menyerupai Andaka Namun Kali Ini Dengan Yang Sudah Babak Belur Dengan Serangan Tadi Sayangnya Serangan Yang Cukup Kuat Dari Kedua Makhluk Berwujud Prajurit Itu Berhasil Mengenai Dan Hampir Membuatku Kehilangan Kesadaran Belum Sempat Berbuat Lebih Banyak Wanasura Segera Menaikkanku Ketubuhnya Dan Berlari Menyelamatkanku Terdengar Beberapa Demit Mengikuti Kami Namun Kecepatan Wanasura Mampu Meninggalkan Demit Demit Itu Hingga Sampai Di Sebuah Tempat Yang Cukup Aman Aku Terbaring Di Atas Tanah Dengan Luka Luka Yang Cukup Parah Keputusan Cahaya Tepat Seandainya Tadi Aku Memaksa Untuk Bertarung Mungkin Aku Sudah Mati Dengan Mantra Penyembuh Yang Diajarkan Pak Lek Cahaya Mencoba Memulihkan Luka Luka Di Tubuhku Namun Sepertinya Luka Yang Cahaya Yang Sedang Panik Segera Meninggalkanku Dan Bersiap Menghampiri Makhluk Itu Rupanya Makhluk Itu Adalah Seorang Manusia Sama Seperti Seseorang Yang Sedikit Lebih Tua Dari Pali Namun Pakaiannya Terlihat Berasal Dari Zaman Dulu Orang Itu Memperhatikan Kerisku Dan Sepertinya Ia Juga Membuat Keris Yang Hampir Mirip Dengan Milik Pale Wess Tenang Kalau Jangan Tempat Ini Dulu He He Kau Mau Apa Ucap Cahaya Yang Menghampiri Kau Khawatir Dengan Apa Yang Orang Itu Lakukan Benar Saja Orang Itu Mengeluarkan Pukulan Yang Membuat Cahaya Terpental Cukup Jauh Itu Balasan Karena Kamu Sudah Ngatain Aku Demit Ucap Orang Itu Yang Segera Menggoreskan Keris Pada Jarinya Hingga Darah Merah Membasahi Bilah Tajam Keris Yang Ia Bawa Aku Dan Cahaya Termenung Sepertinya Kami Pernah Mendengar Kalimat Itu Dan Satu Lagi Keris Yang Digunakannya Sama Persis Dengan Keris Suk Magni Yang Dimiliki Pale Api Yang Menetes Dari Keris Itu Menyentuh Tubuhku Yang Terluka Itu Dan Berhasil Memulihkanku Sepenuhnya Saya Menoleh Kepadaku Sepertinya Kami Sudah Mengetahui Siapa Orang Ini Sebelum Sempat Berbicara Demit Yang Menyerupai Andaka Dan Prajurit Kerajaan Itu Berhasil Menemukan Kami Untungnya Dengan Sigap Panasura Segera Menahan Serangan Mereka Kedua Demit Ini Biar Jadi Lawanku Kita Pisahkan Mereka Perintah Orang Yang Menolong Kami Itu Yang Segera Mendapat Persetujuan Dari Kami Berdua Yang Mirip Andaka Ini Biar Urusanku Dan Menasura Kalian Lawan Yang Satunya Aku Membelakang Tubuh Orang Itu Bersiap Menerima Serangan Dari Segala Ara Sebuat Tebasan Pedang Muncul Menyerang Kami Dari Balik Bayangan Namun Dengan Keris Yang Kugenggam Serangan Itu Berhasil Kutahan Seperti Sudah Terbiasa Dengan Pola Serangan Ini Pendekar Ini Menyerang Dengan Tenaga Dalamnya Hingga Demit Terpental Aku Merapalkan Ajian Lebur Saketi Sementara Orang Itu Memberi Waktu Dengan Mengalihkan Demit Itu Hingga Seranganku Terkena Telak Di Tubuhnya Tidak Ada Sedikit Pemperkataan Dalam Pertarungan Ini Walaupun Cukup Liar Dengan Mudahnya Orang Ini Menyesuaikan Dengan Gaya Pertarungku Benar Benar Mirip Seperti Seseorang Yang Kukenal Aku Tersenyum Di Tengah Pertarungan Ini Sebuah Serangan Pamungkas Aku Siapkan Untuk Menghabisi Demit Itu Namun Tiba Tiba Terdengar Suara Gamelan Mengalun Dari Ujung Hutan Lain Mirip Seperti Yang Dialas Main Namun Terdengar Lagunya Terdengar Jauh Lebih Guno Kedua Demit Prajurit Yang Mendengar Suara Itu Segera Melompat Menjauh Seolah Mencari Tahu Ara Suara Dan Berlari Mengikutinya Mereka Berdua Pihar Urusanku Sepertinya Urusan Kalian Lebih Besar Dari Ini Ucap Orang Itu Pada Kami Aku Dan Saya Melempar Senyum Sepertinya Kami Tahu Dengan Jelas Siapa Orang Ini Eh Maksud Saya Di Sana Terima Kasih Tapi Apa Boleh Saya Minta Satu Hal Lagi Ayo Cepat Katakan Urusanku Masih Banyak Tolong Coba Bilang Pecah Asung Pintaku Yang Merasa Rindu Dengan Keberadaannya Permintaanku Cukup Membuatnya Bingung Namun Aku Tak Peduli Eh Alah Pecah Asung Sampir Mati We Si Gulion Seperti Tak Mau Menyianyikan Waktu Orang Itu Segera Pergi Meninggalkan Kami Seolah Harus Menghadapi Permasalahan Yang Penting Ternyata Benar Tempat Ini Menghubungkan Dunia Dari Berbagai Alam Dan Berbagai Zaman Ucap Cahil Sambil Memukulkan Lengannya Di Bahuku Sungguh Tidak Diduga Walaupun Saat Ini Sudah Tenang Di Sana Rupanya Jauh Di Masa Mudanya Eyang Widar Pas Sudah Pernah Menolong Kami Bahkan Sebelum Kami Mengenalnya Dengan Kekuatan Kami Yang Sudah Pulis Penuhnya Kami Mencari Keberadaan Penari Ludruk Hingga Menemukannya Berdiri Mengerikan Seorang Diri Di Tengah Tengah Badang Rumput Setelah Seranganku Mengenainya Geti Anget Yang Dimiliki Pemain Ludruk Sudah Tidak Mampu Lagi Menarik Perhatian Demit Di Jagad Ini Sayangnya Demit Yang Sudah Menjadi Pengikutnya Hingga Suara Langkah Kaki Gerombolan Bangsa Kerai Yang Dipimpin Oleh Kliwon Berdiri Tepat Di Belakang Kami Sekali Lagi Pertarungan Sengit Kembali Terjadi Bukan Lagi Pertarungan Berat Sebelah Dengan Kekuatanku Yang Sudah Pulih Aku Membacakan Mantra Pelindung Untuk Cahaya Yang Kembali Bergabung Dengan Wanasura Luka Yang Dialami Demit Ludruk Itu Membuat Pertarungan Mereka Berdua Semakin Seimbang Hal ini Memberikanku Waktu Untuk Melakukan Sebuah Ritual Aku Menggoreskan Jariku Pada Keris Raga Sukma Dan Sekali Lagi Membacakan Mantra Yang Diajarkan Oleh Daryana Hingga Darahku Berubah Menjadi Kilatan Cahaya Putih Yang Menyelimuti Keris Raga Sukma Cahyo Aku Memberi Isyarat Pada Cahyo Ia Melompat Setinggi Tingginya Dan Menghantamkan Pukulan Terkuatnya Ketanah Hingga Penari Ludruk Terpental Keudara Dan Kehilangan Keseimbangannya Dengan Kesempatan Yang Dibuat Cahyo Segera Kuhunuskan Keris Raga Sukma Ke Jantung Demit Itu Dan Segera Memisahkan Sukmaku Dari Tubuhku Sekali Lagi Wujud Gaib Keris Raga Sukma Yang Tergenggam Oleh Sukmaku Kuhujamkan Keris Yang Itu Hingga Akhirnya Tidak Sadarkan Diri Tanpa Topeng Hitamnya Terlihat Jelas Wajah Mengerikan Maluk Itu Dengan Empat Bola Mata Dan Daging Wajahnya Yang Tak Tertutup Kulit Dan Bawa Tubuh Demit Itu Keluar Dari Alam Ini Ucap Cahyo Yang Segera Berpisah Dari Wanasura Kami Berlari Ke arah Retakan Dimensi Tempat Awal Kami Memasuki Jagad Ini Menahan Aku Terus Mencoba Untuk Menerjang Pembatas Dimensi Itu Namun Sia Sia Sementara Cahyo Dan Pasukan Keranya Masih Berusaha Menahan Demit Demit Hilang Kendali Sebagian Dari Demit Yang Lolos Berhasil Menebus Gerbang Itu Dan Pasti Akan Membawa Petaka Di Alam Manusia Dan Gunakan Ini Cahyo Melemparkan Patahan Kayu Pemberian Ardian Dengan Tulisan Aksara Kamu Pergi Dulu Aku Nyusul Cahyo Berteriak Tanpa Menulis Sedikit Pun Kepadaku Tunggu Apa Mungkin Benda Ini Hanya Mampu Membawa Keluar Satu Manusia Dari Alam Ini Jangan Bodot Cahyo Kita Keluar Sekarang Ucapku Yang Segera Menghapirinya Namun Dibalas Dengan Serangan Yang Mementalkanku Harus Ada Yang Mencedah Demit Demit Ini Agar Tidak Keluar Hingga Retakan Itu Tertutup Dan Harus Ada Yang Membawa Tubuh Pemain Ludruk Itu Sebelum Bangkit Dan Menarik Kekuatan Demit Demit Di Sini Lagi Yang Sama Sekali Tidak Menoleh Ke Arahku Sudah Jelas Sekarang Cahyo Ingin Mengorbankan Dirinya Untuk Membiarkanku Keluar Aku Segera Berlari Menuju Tubuh Penari Ludruk Mencari Patahan Kayu Serupa Dan Ternyata Memang Ada Kita Gunakan Milik Demit Ini Sekarang Kita Bisa Kembali Sudah Jangan Bodoh Satu Keping Itu Untuk Membawa Tubuh Demit Itu Dan Satu Untuk mu Kamu Jelas Tahu Apa Yang Kita Lindungi Hingga Harus Berbuat Sejauh Ini Ucap Tau Yang Segera Melompat Dari Tubuh Wanasura Dan Menghampir Riku Enggak Enggak Mungkin Aku Ninggalin Tenang Danan Aku Gak Sendirian Ada Wanasura Dan Kliwan Yang Menemaniku Aku Menoleh Keretakan Dimensi Jagat Segoro Demit Dan Terlihat Lubangnya Semakin Mengecil Setidaknya Akanku Paksa Cahyo Kembali Dengan Kepingan Kayu Milik Demit Ludruk Ini Apapun Yang Terjadi Setelahnya Pasti Akan Dapat Kami Hadapi Apabila Terus Bersama Sayangnya Saat Aku Kembali Menoleh Ke Arah Cahyo Ia Sudah Siap Bersama Wanasura Untuk Mengempaskan Aku Dan Tubuh Demit Itu Kedalam Lubang Yang Dipenuhi Energi Gelap Itu Danan Tolong Jaga Sekar Dan Pale Drak Cahyo Setelah Melemparkanku Ke Lubang Dan Segera Kembali Menerjang Gerombola Demit Yang Mencoba Menerobos Ke Alam Manusia Kepingan Itu Terpecah Tepat Setelah Tubuhku Dan Tubuh Demit Itu Kembali Ke Alam Manusia Dan Terjatuh Tepat Di Tengah Pertarungannya Ijambrong Dengan Rob Dekar Dariana Yang Kupanggil Segera Kupaksakan Tubuh Ini Untuk Berdiri Menghampiri Mbak Wira Mbak Wira Kepingan Kayu Itu Mbak Masih Nyimpen Kan Tanyaku Pada Mbak Wira Yang Masih Sibuk Menghadapi Demit Demit Ada Ini Tanpa Bertanya Mbak Wira Segera Memberikan Kepingan Kayu Miliknya Aku Mengembalikannya Dan Berusaha Sekuat Tenaga Melemparkan Kepingan Kayu Itu Kedalam Gerbang Jagat Segoro Demit Sayangnya Setelah Kepingan Kayu Itu Melewati Celah Itu Satu Satunya Jalan Keluar Dari Jagat Segoro Demit Itu Segera Menutup Tanpa Sempat Membiarkan Sayu Meninggalkan Tempat Itu Apa Saya Masih Di Dalam Malam Itu Maafkan Aku Pahli Saya Mengorbankan Diru Untuk Menahan Demit Demit Itu Agar Tidak Melewati Celah Ini Terlihat Raut Sedih Dari Wajah Pahli Tapi Sepertinya Pahli Bisa Lebih Tegar Jangan Siasihakan Pengorban Hanya Kita Selesaikan Semua Ini Aku Menghapus Air Mataku Dan Segera Menghampiri Daryana Roh Pendekar Yang Kupanggil Sebelumnya Kerja Bagus Danan Sekarang Bantu Aku Menyelesaikan Pertarungan Ini Setelah Tidak Mendapatkan Aliran Kekuatan Dari Jagat Segoro Demit Serangan Serangan Dari Daryana Semakin Berdampak Ini Adalah Ilmu Pemuteraga Yang Mampu Menghapuskan Semua Ilmu Hitam Setelah Aku Menggunakan Ilmu Ini Kerisuk Mengendi Akan Kehilangan Kesaktianya Semoga Kalian Tidak Keperatan Lakukan Kita Selesaikan Ini Semua Daryana Menerima Tetesan Dara Itu Dengan Kerisuk Magini Milik Pali Hingga Mengaktifkan Kekuatan Penyembuh Dari Keris Itu Nyai Jambrong Yang Menyadari Kekuatan Besar Dari Keris Itu Segera Bersiap Untuk Menyerang Namun Aku Menahannya Untuk Mendekat Sebelum Daryana Selesai Melakukan Ritualnya Serangannya Jambrong Sangat Kuat Hingga Membuat Beberapa Tulang Kureta Untungnya Api Penyembuh Dari Pak Lek Segera Menyembuhkan Lukaku Ritual Pembacaan Mantra Selesai Keris Suk Magini Terbakar Dengan Api Berwarna Putih Daryana Masuk Kedalam Pertarungan Sulit Untuk Mencari Celah Menusukkan Keris Itu Di Tubuh Nyai Jambrong Namun Sedikit Demi Sedikit Keris Itu Menimbulkan Goresan Di Tubuh Nenek Tua Itu Luka Dari Ilmu Daryana Mengeluarkan Sedikit Demi Sedikit Energi Hitam Yang Ada Di Tubuh Nyai Jambrong Hingga Tidak Mampu Lagi Menghindari Tusukan Keris Suk Magini Yang Digenggam Oleh Daryana Aliran Energi Hitam Bertiup Mengelilingi Tubuh Nyai Jambrong Menandakan Sirnanya Energi Dari Jagat Sekor Demi Di Tubuh nya Bocah Bocah Sialan Pak Lek Segera Mengampiri Nyai Jambrong Dan Mencabut Keris Suk Magini Miliknya Anehnya Luka Dari Keris Itu Tidak Lagi Menutup Bahkan Ilmu Abad Diku Kau Hilangkan Juga Nyai Jambrong Merasa Bingung Dengan Kekalahannya Sudah Jangan Melawan Lagi Luka Makan Semakin Parah Siapa Yang Mau Melawan Tujuanku Sudah Tercapai Kini Aku Tidak Harus Menurunkan Kutukan Ini Pada Keturunanku Cerita Ana Terdengar Dari Mulutnya Jambrong Rupanya Selama Ini Ia Relah Membunuh Lawannya Mengumpulkan Pendekar Hingga Mencari Kekuatan Dari Jagat Sekorodemit Untuk Menghilangkan Keabadianya Pak Lek Yang Mendengar Hal itu Segera Mengampiri Nyai Jambrong Dan Menutup Lukanya Dengan Ilmunya Aku Terduduk Di Tanah Dan Menarik Nafas Legah Semua Hal Mengerikan Ini Akhirnya Berakhir Akhirnya Aku Bisa Pergi Tercepat Itu Tanyaku Pada Leluhurku Yang Sempat Melatihku Setelah Kepergian Eyang Widar Bah Aku Belum Bisa Menyelamatkan Ayah Widar Dengan Ilmu Yang Kupelajari Seumur Hidup Sekarang Ibu Sudah Tenang Karena Pak Lek Mubimor Dan Ayah Sudah Tenang Karenamu Tidak Ada lagi Alasanku Untuk Tinggal Di Alam Ini Pak 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 Bayah Tak Terima Kasih Pendekar Kami Perhutang Badamu Ucap Pak Layah Mengantar Kepergian Daryana Di Tengah Gelap Hutan Hutan Ini Hanya Tersisa Kami Bertiga Dan Nyai Jamrung Yang Masih Sulit Untuk Berdiri Hutan Hutan Ini Matom Tomba Candram Kim Melasat Selbst M equally mee Dan tidak ada leluhurku yang belum tenang untuk dipanggil dengan perantara kerisraga Sukma Semua berakhir seolah kami memang ditakdirkan untuk menghentikan tragedi ini Nyai, kamu sudah tidak abadi Sama sepertiku dulu Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Tanya Mbak Wira Mungkin aku akan kembali ke desa Menurunkan ilmu bela diriku pada seorang bocah kecil di sana Semoga saja dia mau melindungi keturunanku Jawabnya Ejambrong yang segera berdiri untuk meninggalkan kami Mbak Wira tersenyum seolah menemukan seseorang yang senasib dengannya Umurku tidak panjang lagi Mungkin sebaiknya aku menghabiskan sisa hidupku dengan bertapa di tempat ini Aku dan Pak Le tidak dapat membantah apa-apa lagi Kami hanya berterima kasih pada Mbak Wira Sosok tak terduga yang telah membantu pertempuran ini Matahari pagi bersinar dengan cerah di luar hutan ini Udara segar yang bercampur aroma de daunan sungguh mampu menghilangkan rasa tegang dari pertempuran semalam Pak Le Jagat sekoroh demit itu tempat seperti apa ya? Aku tadi bertemu masa muda Ejamidharpah Dan sekrombolan ras gerai yang menolong Cahaya Kira-kira Cahaya gimana ya disana? Untuk jawaban itu Kamu lebih tahu danan Tapi Pak Le yakin Orang sebaik Cahaya pasti akan selalu menemukan hal baik dimantapun dia berada Jawab Pak Le menghiburku atau mungkin menghibur dirinya juga Di pinggir hutan itu kami menatap ke area yang sama Ke sebuah vesma tua bekas Pak Le yang dirawat baik-baik Oleh seorang sahabat terbaikku yang bernama Cahaya Udah nyai Juris itu kan susah Wajar kalau aku gak bisa Ucap seorang anak kecil bernama Guntur yang berlari memajat pohon mengidari pecutannya Ejamidharpah Katanya mau jadi pendekar kayak Cahaya Katanya mau jagain Arum Baru begini udah cengeng Guntur hanya menggerutu di atas pohon dan menutup telinganya menghindari ocea nenek itu Ejam, Guntur Ini makan siangnya udah siap Tiba-tiba Arum datang menghantarkan rantang dengan lauk yang masih hangat Guntur membuka telinganya dan menyambut kedatangan Arum Baunya Ayam bakar ya Mau-mau Eh selesain dulu latihanmu berumakan Emang Guntur kenapa Ejang? Gak kuat sama latihan Ejang? Gak kuat enak aja Aku lagi ngelatih jurus andalanku sendiri Jurus ketep menek Alam mas Cahyo Ayo Ejang Kita lanjut lagi Gak mungkin Guntur sang calon pendekar gak kuat Ucap Guntur yang segera turun dari pohon menghampiri Ejang Arum tertawa kecil melihat tingkat Guntur Nyai Jambrong tahu senyum Arum selalu bisa membuat Guntur semangat Itu pula yang menjadi alasan untuk menurunkan ilmu bela dirinya pada Guntur Guntur Di bumi ini banyak sekali orang sakti Yang tidak dapat dikalahkan bahkan oleh senjata saat ini Beton Arum sangat istimewa Nanti akan diincar oleh banyak orang Orang-orang sakti dan saat E yang sudah tidak ada Kamulah yang akan menjaganya Ucapnya Jambrong pada Guntur Guntur mengangguk setelah mendengar cerita mengenai hitungan hari lahir Arum Guntur merasa bertanggung jawab untuk melindungi sahabatnya itu Walaupun saat ini ia belum tahu hal sebesar apa yang akan ia hadapi nanti Rumah Pak Karyo Pak Karyo yakin mau pergi sekarang Iya Westikari aku menginap disini Sudah banyak ngerepotin Ora jelas orang repoti Berarti E yang langsung pulang ke Klaten Pak Lek menoleh pada Dimas dan Rumi setelah menyaksikan kejadian di hutan tadi Pak Lek berencana mengantarkan Rumi dan Dimas ke desanya dulu Saya mau mengantarkan Rumi dan Dimas ke desa saya dulu Saya penasaran dengan Waton Rumi mengapa sampai bisa dipilih menjadi tumbal terakhir Maksud Pak Lek Apa ada keistrimawan pada Waton Rumi? Tanya Dimas yang merasa bingung Pak Lek mencoba menjelaskan bahwa ada kemungkinan Waton Rumi memiliki keistimewaan Hingga dia kandidat menjadi tumbal terakhir Jika ini benar maka tugas Pak Lek masih belum selesai Setelah mendengar penjelasan Pak Lek Dimas dan Rumi mulai mengerti Meskipun masih ingin nyekar ke makam orang tua dan warga desa sebelum ke Jakarta Kalau Mas Danan rencana mau kemana? Kalau saya Kemarin ada teman saya seorang anak bernama Giyo di Jawa Barat Katanya dia melihat keanehan di asrama belakang sekolahnya Mungkin saya akan mengecek ke sana Ternyata walau sebuah tragedi besar telah berakhir Masih ada banyak permasalahan gaib yang membutuhkan bantuan orang-orang seperti kami Tapi mungkin saja dengan terus melakukan hal ini Aku semakin memiliki kesempatan menemukan jalan untuk mengembalikan sayo dari jagan sekolah demi Sekian Terima kasih buat Diyoseta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya Apabila ada kesalahan atau kekurangan Kang selamat memohon maaf sebesar-besarnya Akhir kata Kang selamat pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati